Wang Meng Wang Meng Banyak seruan muncul dari kerumunan. Setelah itu, cukup banyak orang yang secara sadar membuka jalan bagi sosok yang sangat berotot ini untuk berjalan perlahan. Tubuh Wang Meng sangat kokoh. Dia hampir satu kepala lebih tinggi dari Zua Wen. Jejak arogansi dan arogansi keluar dari wajahnya yang tegas. Melihat sosok yang agak arogan ini, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa ini pasti Wang Meng, orang nomor satu yang dikabarkan di antara generasi muda keluarga Wang di Ratan Armor City. Selain itu, dari diskusi sekitarnya, Zua Wen juga tahu bahwa Wang Meng sangat berbakat. Sulit menemukan jodoh di kalangan generasi muda dari tiga keluarga besar. Zua Wen, kamu harus berhati-hati terhadap Wang Meng ini. Ku dengar orang ini maju ke tahap kekosongan Yin beberapa hari yang lalu. Dia sangat kuat. Sepertinya dia tidak datang ke sini dengan niat baik. Tanpa sadar, Zua Meikzue datang ke sisi Zua Wen dan memperkenalkan Wang Meng dengan suara rendah. Mendengar perkenalan Zua Meikzue, mata Zua Wen berubah menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa Wang Meng, yang seumuran dengan Zua Tian, jauh lebih kuat daripada Zua Tian. Tampaknya posisi keluarga Wang sebagai keluarga nomor satu bukannya tidak berdasar. Kakak, kamu akhirnya sampai di sini. Wang Zheng, yang berdiri di samping, sangat terkejut. Dia melambaikan tangannya pada Wang Meng. Wang Meng menganggup dan dengan tenang berjalan ke tempat keluarga Wang berada. Begitu Wang Meng tiba, Wang Zheng berbisik di telinganya. Selama waktu ini, matanya yang dingin sesekali melirik ke sisi Zua Wen. Wang Zheng mungkin sedang berbicara tentang bagaimana dia dikalahkan oleh Zua Wen. Terlebih lagi, melihat mata Wang Meng yang semakin dingin, Zua Wen tahu bahwa Wang Zheng pasti telah menambahkan banyak detail pada kejadian aslinya. Meskipun kekuatan tahap kekosongan Yin Wang Meng membuat Zua Wen sangat waspada, Zua Wen sangat merasakan bahwa kekuatan Wang Meng tidak lebih kuat dari kekuatan Liu Yuan. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, Zua Wen sama sekali tidak takut pada Wang Meng. Oleh karena itu, ketika dia melihat tatapan jahat Wang Meng, Zua Wen tidak terlalu memperhatikannya. Wang Meng, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke pameran perdagangan hari ini? Bukankah Anda sudah berkultivasi terpencil? Mata indah centong menatap Wang Meng yang tinggi dengan rasa takut. Wajahnya sedikit tidak wajar saat dia berbicara. Adik Tonger benar. Awalnya, saya ingin berkultivasi secara tertutup. Namun, saya mendengar bahwa adik laki-laki saya dipukuli. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain keluar dan membantu adik laki-laki saya kembali. Padanya, kata Wang Meng sambil tertawa. Wang Zheng dipukuli. Jika saya tidak salah, kekuatan Wang Zheng telah mencapai tahap tengah alam transformasi jiwa. Di seluruh ratan Armor City, dia dianggap sebagai talenta terbaik. Terlebih lagi, keluarga Wang Anda sangat kuat. Siapa yang punya kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan Wang Zheng? Chen Tonger memandang Wang Meng dan Wang Zheng dengan tatapan aneh. Dia menutupi wajahnya dan tertawa. Orang ini sangat berani, bukan? Anda harus mengenal orang ini. Dia adalah anak keluarga Zuo, Zua Wen, yang menamparkan adikmu di depan semua orang. Pada titik ini, tatapan dingin Wang Meng tiba-tiba tertuju pada sosok muda kepala keluarga Zuo. Bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang menyeramkan saat dia berkata, Aku benar, bukan, anak dari keluarga Zuo. Kata-kata Wang Meng menimbulkan keributan. Tatapan semua orang tercengang saat mereka menatap pemimpin muda kelompok keluarga Zuo. Mereka tidak mengira Zuo Wen akan begitu berani. Dia tidak hanya menamparkan Chen Ting dari keluarga Chen di depan semua orang, dia bahkan memukuli Wang Zheng dari keluarga Wang. Dua hal mengejutkan di mata orang luar ini sebenarnya dilakukan oleh kejeniusan keluarga Zuo yang baru bangkit. Chen Tonger terkejut, matanya yang indah menatap aneh ke sosok yang tidak jauh dari situ. Dia tidak berpikir bahwa pria di depannya bahkan akan memukuli Wang Zheng dari keluarga Wang. Dia harus mengakui bahwa anak ini sangat sombong. He he, aku tidak memukulmu tanpa alasan. Orang-orang mula yang memprovokasi aku lebih dulu. Tidak bisakah aku membela diri? Zuo Wen menatap langsung ke mata Wang Meng yang seperti binatang tanpa rasa takut. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Bagimu, itu mungkin pembelaan diri, tapi bagiku, itu karena kamu memukul adik laki-lakiku. Karena kamu memukul adik laki-lakiku, aku harus membalasmu demi adikku. Jadi, tidak peduli bagaimana kamu membela diri. Kamu harus menanggung amarahku hari ini. Atau kamu takut? Wang Meng mengambil langkah maju, dan gelombang energi unsur meletus dari tubuhnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tanah di bawah kaki Wang Meng sebenarnya retak seperti tahu karena kekuatannya yang kuat. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah ada aura dingin samar yang terpancar dari tubuh Wang Meng. Aura dingin ini menyebar dari kakinya ke tanah dan membekukan tanah yang retak menjadi es. Alam kekosongan Yin Melihat aura dingin yang memancar dari tubuh Wang Meng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Wang Meng baru berusia 20 tahun, tetapi dia telah mencapai alam kekosongan Yin. Bakat seperti ini benar-benar menyentuh hati banyak orang. Bahkan Chen Tonger melihat aura dingin yang terpancar dari tubuh Wang Meng dengan ketakutan yang mendalam di mata indahnya. Meskipun budidayanya telah mencapai puncak alam Nirvana dan hanya selangkah lagi dari alam kekosongan Yin, dia jelas tahu bahwa tidak mudah untuk maju ke alam kekosongan Yin. Wang Meng telah memasuki alam kekosongan Yin selangkah lebih maju darinya, yang membuatnya merasa sangat rumit. Alam kekosongan Yin, Zua Wen, kamu bukan tandingan Wang Meng. Anda sebaiknya tidak menerima tantangannya. Orang ini jelas menindas Anda karena budidayanya lebih tinggi dari Anda. Melihat kekuatan Yuan yang kuat dan aura dingin yang terpancar dari tubuh Wang Meng, wajah cantik Zuo Meikzue dan Zuo Sianger menjadi pucat. Zuo Sianger bahkan meraih lengan Zua Wen, mencoba menghentikan pertempuran yang tidak menegangkan ini. Zua Wen, kamu beruntung dengan wanita, bukan. Sebenarnya, saya adalah orang yang berakal sehat. Jika kamu takut, kamu tidak perlu bertengkar denganku. Selama kamu berlutut dan menggonggong seperti anjing, lalu meminta maaf kepada saudaraku, Wang Zheng, aku akan dengan murah hati membiarkan masalah ini berlalu. Bagaimana dengan itu? Wang Meng tersenyum dan menatap pemuda tidak jauh dari situ dengan tatapan menggoda. Jika kamu berlutut dan menggonggong seperti anjing, dan menjilat sol sepatuku, mungkin aku tidak akan peduli dengan ucapan kasarmu. Bagaimana pendapatmu tentang lamaranku? Zua Wen menatap dingin ke arah Wang Meng, yang wajahnya penuh ejekan, dan membalas dengan sinis. Kata-kata Zua Wen sekali lagi mengejutkan semua orang. Mereka tidak berpikir bahwa Zua Wen masih akan dengan ceroboh mengatakan omong kosong seperti itu meskipun dia jelas tahu bahwa budidaya Wang Meng jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengatakan bahwa pemuda ini benar-benar berani atau hanya ceroboh. Orang ini punya karakter tertentu, tapi dia terlalu sombong. Saat Wang Meng meledakkannya, mungkin orang ini akan menahan kesombongannya. Mata indah centong menatap kosong ke punggung Zua Wen. Dia tidak menyangka Zua Wen akan memberikan jawaban seperti itu, tapi segera dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia pikir Zua Wen terlalu sombong. Sekarang, menurut pendapatnya, Zua Wen adalah orang yang paling kejam, berani, tetapi tidak punya otak. Benar saja, perkataan Zua Wen membuat wajah Wang Meng menjadi gelap. Bagus, kamu punya nyali dan cukup sombong. Namun, orang seperti kamu yang tidak punya kekuatan tapi sombong biasanya tidak berumur panjang. Sekarang, izinkan saya melihat dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang saya. Wang Meng sangat marah hingga dia tertawa. Kakinya tiba-tiba memantul dan seluruh tubuhnya terbang menuju Zua Wen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tinjunya yang besar juga terbang ke arah Zua Wen, dan permukaan tubuhnya terus-menerus dikelilingi oleh Yuan Power dan udara dingin, membuatnya tampak sangat agung. Mata Zua Wen terfokus. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan pembuluh darah di lengannya tiba-tiba pecah. Delapan kekuatan naga di tubuhnya juga melonjak. Langit pertama mengamuk. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, tinju Zua Wen seperti dua naga yang menelan mutiara. Kekuatan fisiknya yang kuat dipadukan dengan Yuan Power yang melonjak di tubuhnya menyebabkan badai dasyat muncul saat dia meninju. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, gelombang energi yang melonjak menyebar ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Bahkan tanah mulai retak seperti jaring laba-laba karena kuatnya kekuatan keduanya. Asap tebal dan debu pun menyapu keduanya. Beberapa orang yang tidak cukup kuat mau tidak mau mundur setelah gelombang udara. Beberapa yang lebih lemah bahkan mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali, mereka menderita luka dalam yang serius. Bang, bang, bang. Terdengar erangan teredam. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh memegangi dadanya dan mundur tujuh hingga delapan langkah ke belakang di tengah asap dan debu. Bahkan ada penyok di bawah kakinya yang begitu dalam hingga mencapai tumitnya. Ketika semua orang melihat penampilan sebenarnya dari sosok ini, wajah mereka secara bersamaan menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Sosok ini tidak lain adalah Zhuowen, yang tidak dianggap tinggi oleh semua orang. Sepertinya jarak antara tahap transformasi jiwa dan tahap kekosongan yin terlalu besar. Anak keluarga Zhuowen ini memang bukan lawan Wang Meng. Sebenarnya, anak keluarga Zhuowen ini sungguh luar biasa. Lagipula, Zhuowen baru berusia sekitar 15 tahun. Lebih buruk daripada Wang Meng. Dia bahkan mungkin lebih baik. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, asap dan debu di lapangan surut seperti air pasang, memperlihatkan sosok kokoh Wang Meng. Ketika sosok Wang Meng benar-benar muncul di depan semua orang, itu langsung membuat semua orang terkejut. Semua orang memandang sosok kokoh Wang Meng di lapangan dengan tidak percaya. Wang Meng berdiri dengan bangga seperti pohon pinus. Namun, ada bekas warna merah ceri di tangan kanan Wang Meng yang seperti baja. 62. Wang Meng Terluka Semua orang menatap tak percaya pada darah merah tua yang menetes dari tangan kanan Wang Meng. Banyak orang mengucek mata. Ketika mereka memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Mereka tidak menyangka Zhuowen, yang hanya berada di alam transformasi jiwa, mampu melukai Wang Meng, yang berada di alam kekosongan yin. Meskipun tangan kanan Wang Meng hanya memiliki luka yang dangkal, jarak antara budidaya mereka seperti jurang. Sudah merupakan fakta yang menakjubkan bahwa Zhuowen dapat melukai seorang pejuang alam kekosongan yin dengan budidaya alam transformasi jiwa. Bagaimana orang ini melakukannya? Chen Tonger, yang wajahnya awalnya dipenuhi ejekan, juga terkejut saat ini. Senyuman lucu di wajahnya juga membeku saat dia melihat sosok muda di arena dengan ekspresi terkejut. Ketika Wang Zheng, yang matanya dipenuhi dengan ekspresi gelap dan tegas, melihat noda darah di tangan Wang Meng, dia tanpa sadar menjadi linglung. Jelas, dia tidak menyangka kakak laki-lakinya, yang selama ini dia puja, akan disakiti oleh Zhuowen belaka. Dampak seperti ini menyebabkan Wang Zheng tertegun sejenak. Dibandingkan dengan keterkejutan para pengamat, keluarga Zhuow tiba-tiba bersorak-sorai. Kemudian, generasi muda keluarga Zhuow memandang sosok muda di tengah lapangan dengan penuh kekaguman. Mereka mau tidak mau meneriakan nama sosok muda itu. Tindakan Zhuowen jelas untuk melindungi reputasi keluarga Zhuowen. Selain itu, kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan juga menyebabkan anggota muda keluarga Zhuowen merasakan rasa memiliki yang aneh terhadap pemuda ini. Bagus, Zhuowen, kamu benar-benar mengejutkanku. Anda sebenarnya mampu menerobos pertahanan saya dan melukai saya. Namun, Anda tidak akan beruntung untuk kedua kalinya. Kali ini, aku tidak akan meremehkanmu. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melumpuhkanmu. Melihat noda darah di tinjunya, tatapan Wang Meng menjadi lebih dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Setelah itu, rasa dingin yang hebat muncul dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Pada saat ini, tatapan Zhuowen juga berubah menjadi sangat serius. Selama pertukaran sebelumnya, Zhuowen berada pada posisi yang sangat dirugikan. Selain itu, Zhuowen dapat merasakan bahwa kekuatan Wang Meng bahkan lebih besar daripada kekuatan Liu Yuan. Wang Meng sebenarnya memiliki kualifikasi untuk memadatkan Void Armor. Zhuowen, mati. Kaki Wang Meng tiba-tiba memantul, dan energi yin dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi yin dingin berubah menjadi arus dingin yang menusuk tulang, dan Wang Meng menyerang Zhuowen dengan arus dingin di belakangnya. Merasakan kekuatan ganas arus dingin yang dilepaskan Wang Meng, ekspresi banyak orang berubah drastis. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Meng saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cukup banyak pandangan orang yang tertuju pada sosok muda tinggi dan tegap itu. Mereka tahu bahwa pukulan biasa Wang Meng telah menyebabkan sosok ini tampak agak menyedihkan. Mereka bertanya-tanya apakah sosok ini akan berhasil menerima kekuatan destruktif yang mengerikan dari serangan habis-habisan ini. Mengambil nafas dalam-dalam, tatapan Zhuowen berubah serius saat dia melihat arus dingin yang mengalir ke arahnya. Dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan Wang Meng. Saat Zhuowen hendak menggunakan semua kartu trufnya, Zhuowen tiba-tiba merasakan fluktuasi yang mengerikan mengalir ke arahnya dari jarak yang tidak jauh. Kemudian, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa platform batu emas berukuran beberapa kaki telah muncul tidak jauh di atasnya. Platform batu emas itu seperti gunung kecil di depan Zhuowen. Kemudian, arus dingin Wang Meng yang sangat menakutkan mengalir sepenuhnya ke platform batu emas. Namun, yang mengejutkan Zhuowen adalah arus dingin yang bahkan Zhuowen sendiri tidak percayai dengan mudah diblokir oleh platform batu emas. Siapa ini? Beraninya kamu menghalangi bisnis Wang Klan kami? Sudut mata Wang Meng bergerak-gerak ketika dia melihat serangannya telah diblokir sepenuhnya. Tatapannya juga berubah suram. Huh, Klan Wang yang hebat. Bukankah orang tuamu memberitahumu bahwa berkelahi dilarang di pameran perdagangan? Jika bukan karena Anda semua adalah generasi muda, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Klan Wang atau Klan Chen. Suara yang agak berapi-api terdengar. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada sosok di sumber suara. Itu adalah seorang lelaki tua berbadan tegap dengan rambut putih di pelipisnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah wajah lelaki tua itu kemerahan dan sangat elastis seperti anak kecil. Guru besar Changmu, saya tidak berpikir bahwa keributan di sini akan menarik perhatian Grandmaster Changmu. Grandmaster Changmu adalah master arcana yang sangat dihormati. Bahkan penguasa kota tidak berani meremehkannya. Namun, Grandmaster Changmu biasanya tidak peduli dengan urusan pameran perdagangan. Agak aneh kalau dia datang secara pribadi keluar hari ini. Banyak diskusi juga terdengar entah dari mana. Dari diskusi tersebut, Zhuowen juga mengetahui bahwa identitas lelaki tua berambut putih dan tampak awet muda yang baru saja muncul ini seharusnya tidak biasa. Zhuowen, Grandmaster Changmu adalah satu-satunya master arcana di kota armor rotan kami. Statusnya sangat dihormati. Bahkan penguasa kota, Gu Yuetian, tidak berani meremehkannya sedikit pun saat melihatnya. Pameran dagang ini khusus dibangun oleh kediaman tuan kota untuk Grandmaster Changmu. Seolah dia bisa melihat kebingungan di wajah Zhuowen, Zhuowen dengan patuh mulai memperkenalkan latar belakang Grandmaster Changmu kepada Zhuowen. Tuan arcana. Zhuowen tercengang. Kemudian, tatapannya terhadap lelaki tua di depannya memiliki daya tarik yang berbeda. Kita harus tahu bahwa di benua armor surgawi, arcana masters adalah simbol status dan kebangsawanan. Status mereka sangat tinggi. Alasan utama mengapa arcana masters memiliki status yang tinggi adalah karena arcana masters memiliki kemampuan untuk membuat kristal asal khusus dan menyempurnakan formasi asal. Kristal asal khusus memiliki berbagai macam kegunaan. Misalnya, attack origin kristal tingkat tinggi dapat menyaingi serangan kekuatan penuh seorang pejuang yang kuat. Kristal asal pertahanan tingkat tinggi dapat memblokir serangan prajurit yang kuat. Selain itu, ada juga kristal asal kuat lainnya. Jika orang yang lemah memiliki kristal asal yang kuat, mereka dapat mengandalkan kekuatan kristal asal untuk tidak takut pada orang kuat manapun. Tentu saja, semakin kuat origin kristal, semakin tinggi nilainya. Jika seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup, mereka tidak akan mampu membeli kristal asal ini. Alasan mengapa Arcana Masters begitu dihormati pada akhirnya karena kelangkaannya. Ini karena kondisi untuk menjadi Master Arcana sangat sulit. Dari 10 ribu orang, mungkin tidak ada satupun yang memiliki bakat untuk menjadi Master Arcana. Justru karena kelangkaannya, status Arcana Masters meningkat tanpa batas. Jadi itu Grandmaster Changmu. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Melihat lelaki tua berambut putih di depannya, pupil mata Wang Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kemudian, dia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya, tetapi sedikit keringat muncul di wajahnya. Lagi pula, bahkan Patriar Klan Wang tidak berani meremehkan lelaki tua di depannya ini. Wang Meng hanyalah seorang junior dari Klan Wang, jadi dia tentu saja tidak berani bersikap kurang ajar di depan orang seperti itu. Grandmaster Changmu sepertinya tidak memperhatikan Wang Meng sama sekali. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Zua Wen. Di bawah tatapan Grandmaster Changmu, Zua Wen merasa sedikit tidak nyaman. Grandmaster Changmu, ayahku selalu ingin mengundang Grandmaster ke pertemuan Klan. Akankah Grandmaster Changmu memberiku kehormatan untuk mengunjungi Klan Wang kita? Wang Meng tidak lagi memiliki kesombongan dan kekejaman awalnya. Sebaliknya, dia bersikap hormat seperti anak sapi yang baru lahir, seolah-olah dia takut akan melakukan kesalahan. Melihat perubahan sikap Wang Meng, orang-orang di sekitarnya tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Ini karena Wang Meng sedang merawat Master Arcana yang dihormati. Bahkan jika itu orang lain, sikap mereka akan lebih tersanjung daripada sikap Wang Meng. Klan Wang, saya tidak tertarik. Juga, beritahu orang tuamu untuk berhenti khawatir. Jika dia ingin saya menyempurnakan kristal kelas 3 untuknya, dia harus membayar harga yang sesuai. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Grandmaster Changmu dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal. Sikap Grandmaster Changmu yang tidak sabar tidak menyebabkan Wang Meng yang pemarah mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi yang lebih hormat. Dia membungkuk dan berkata, Wang Meng akan menyampaikan kata-kata Grandmaster. Saya hanya berharap Grandmaster akan mempertimbangkan kembali masalah ini dari sebelumnya. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, enyahlah. Jangan ganggu aku. Grandmaster Changmu memelototi Wang Meng dengan sikap yang sangat buruk. Namun, sikap buruk Grandmaster Changmu tidak membuat Wang Meng marah sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat Wang Meng tertawa. Zua Wen sedikit terkejut saat melihat Wang Meng, yang tidak marah sama sekali. Dia tidak menyangka Wang Meng yang pemarah akan begitu terkendali di depan Grandmaster Changmu. Setelah Grandmaster Changmu selesai berbicara, dia mengabaikan Wang Meng, yang sedang tertawa di sampingnya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Zua Wen. Sepasang mata yang cerdas mulai mengamati Zua Wen, dan sedikit keraguan muncul di antara alisnya. Saat Grandmaster Changmu mengukur Zua Wen, Zua Wen dapat merasakan energi aneh yang terus-menerus memindai tubuhnya, seolah sedang mencari sesuatu. Meskipun Zua Wen sedikit marah atas penyelidikan Grandmaster Changmu, dia tidak berani menunjukkannya. Ini karena dia bisa merasakan energi yang sangat kuat dari tubuh Grandmaster Changmu. Energi ini bahkan lebih kuat dari kakeknya, Zuo Xiangding. Tindakan Grandmaster Changmu pun menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika mereka melihat Grandmaster Changmu menilai Zua Wen, mata semua orang menunjukkan sedikit keheranan. Ketika Wang Meng, yang dengan sengaja mencoba mengjilat Grandmaster Changmu, melihat bahwa Grandmaster Changmu sebenarnya tertarik pada Zua Wen, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Nak, fluktuasi jiwamu sangat aneh. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Terlebih lagi, kekuatan mentalmu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kamu memiliki sedikit potensi untuk menjadi seorang arcanis. Aku bertanya-tanya apakah kamu bersedia mengikuti tes kekuatan mental. Jika kamu lulus ujian kekuatan mental, orang tua ini dapat menerimamu sebagai murid. Bahkan jika kamu tidak lulus ujian, orang tua ini akan tetap memberimu kristal kelas 2 sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Grandmaster Changmu menggosok tangannya dan menatap pemuda di depannya dengan tatapan penuh harap. Kita harus tahu bahwa orang yang berpotensi menjadi seorang arcanis adalah satu dari sejuta. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seseorang, dia tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. 63. Kata-kata Grandmaster Kuraki bergema di hati semua orang seperti Guntur. Ketika semua orang melihat ekspresi serius di wajah Grandmaster Kuraki, mereka tahu bahwa Grandmaster Kuraki tidak bercanda. Melihat ekspresi penuh harapan di wajah Grandmaster Kuraki, Zuawan bisa merasakan ketulusan di kedalaman mata lelaki tua itu. Grandmaster Kuraki juga mengatakan bahwa meskipun dia gagal dalam ujian, dia akan memberi Zuawan kristal yuan tingkat 2. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, jadi Zuawan dengan senang hati menyetujuinya. Apalagi dari perbincangan di sekitarnya, Grandmaster Kuraki yang memiliki temperamen agak eksentrik biasanya tidak mempedulikan hal-hal sepele di pasar. Namun, dia tiba-tiba melakukan intervensi hari ini. Ketika Zuawan memikirkan bagaimana lelaki tua ini membantunya memblokir serangan Wang Meng, jelas sekali bahwa kemunculan lelaki tua ini adalah karena Zuawan. Junior ini bersedia, tapi bolehkah aku tahu senior mana yang ingin menguji energi mentalku. Di depan Grandmaster Kuraki yang terhormat ini, Zuawan tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Sebaliknya, dia menjawab dengan hormat. Sikap hormat Zuawan sangat meningkatkan kesan Grandmaster Kuraki terhadap dirinya. Dia mengelus janggut putihnya dan tiba-tiba mengeluarkan bola kristal seukuran telapak tangan dari tas kian kun di pinggangnya. Bola kristal itu sangat jernih, seolah transparan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebenarnya ada garis tipis petir di dalam bola kristal tersebut. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, petir ini tidak akan mudah terlihat. Selama kamu meletakkan telapak tanganmu di atas bola kristal ini dan mengaktifkan energi mental di lautan kesadaranmu, orang tua ini akan menilai apakah energi mentalmu memenuhi persyaratan. Grandmaster Kuraki menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Zuawan menatap curiga ke arah bola kristal di tangan Grandmaster Kuraki. Ia tidak menyangka bola kristal kecil ini mampu menguji kekuatan mental energi seseorang. Meskipun dia agak curiga, Zuawan tetap melakukan apa yang dikatakan Grandmaster Kuraki. Dia meletakkan tangannya di atas bola kristal dan diam-diam mengaktifkan energi mental di lautan kesadarannya. Selama proses pengujian Zuawan, mata semua orang terfokus pada Zuawan. Banyak orang bahkan menahan nafas dan menatap tanpa berkedip pada perubahan bola kristal. Bagaimanapun, tes ini akan menentukan apakah ratan Armor City mereka dapat menghasilkan arcanis lain. Misteri dan kelangkaan para arcanis sudah diketahui dengan baik. Kota Armor Rotan kecil mereka bisa dianggap beruntung memiliki seorang arcanis seperti Grandmaster Kuraki. Kita harus tahu bahwa ada banyak kota kecil seperti ratan Armor City di Kekaisaran Kingsuan yang tidak memiliki satupun arcanis. Jika arcanis lain muncul sekarang, niscaya itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan bagi ratan Armor City. Zuo Xianger, Zuo Meixue, dan anggota keluarga Zuo lainnya yang berdiri di belakang Zuawan semuanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jika Zuawan benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang arcanis, maka status keluarga Zuo mereka di ratan Armor City pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Berbeda dengan kegembiraan dan kegembiraan generasi muda keluarga Zuo, keluarga Chen dan Wang sedikit murung. Bagaimanapun, kedua keluarga ini baru saja berkonflik dengan Zuawan. Jika Zuawan benar-benar bisa menjadi seorang arcanis, itu bukan pertanda baik bagi keluarga mereka. Huff. Kondisi untuk menjadi seorang arcanis sangatlah keras. Meskipun Grandmaster Kuraki mengatakan bahwa anak ini memiliki potensi untuk menjadi seorang arcanis, itu masih sebatas kemungkinan. Saya khawatir anak ini akan malu jika kekuatan spiritualnya gagal dalam ujian. Wang Meng menatap punggung Zuo Wen dengan ekspresi tidak senang. Saat itu, dia juga telah menjalani tes kekuatan spiritual Grandmaster Kuraki di bawah bimbingan ayahnya. Namun, hasil akhirnya adalah kegagalan tanpa ampun. Wang Meng, yang secara pribadi telah mengalami ujian tersebut, tahu betapa sulitnya lulus ujian dengan kekuatan spiritual. Saat pandangan semua orang tertuju pada bola kristal di tangan Grandmaster Kuraki, bola kristal itu mulai berubah. Petir seperti benang di dalam bola kristal mulai berputar dan berputar, seperti ular air yang meronta. Kilatan petir ini dengan cepat menjadi lebih tebal di depan mata semua orang. Seolah-olah seekor ular perenang telah tumbuh menjadi ular piton yang tebal dan kuat dalam sekejap. Mata Grandmaster Kuraki tiba-tiba bersinar terang saat dia melihat petir yang lebih tebal di bola kristal. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan bisa melihat sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Gemuruh Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di dalam bola kristal. Setelah itu, gemuruh guntur yang keras muncul di dalam bola kristal. Saat guntur bergemuruh, petir di dalam bola kristal langsung terbelah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bola kristal. Kekuatan spiritual, tingkat lanjut Orang tua ini benar. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang arcanis. Terlebih lagi, kekuatan spiritual awalmu sudah tingkat lanjut. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat yang baik. Grandmaster Kuraki tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di bola kristal. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah kekuatan spiritual tingkat lanjut. Kekuatan spiritual Zuowen ini sangat kuat. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi seorang arcanis. Pantas saja Grandmaster Kuraki membiarkan anak ini menguji kekuatan spiritualnya. Ternyata anak ini memiliki bakat di bidang ini. Begitu anak ini menjadi seorang arcanis, pengaruh keluarga Zuowen pasti akan mencapai tingkat yang baru. Sepertinya aku harus membangun hubungan baik dengan keluarga Zuowen. Keluarga dengan seorang arcanis memiliki masa depan yang cerah. Suara Grandmaster Kuraki tidak nyaring, tapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Mereka tahu bahwa kekuatan spiritual Zuowen telah mencapai standar. Terlebih lagi, dari ekspresi bahagia Grandmaster Kuraki, nampaknya bakat Zuowen sangat luar biasa. Semua orang berseru ketika mendengar berita ini. Zuowen sebenarnya memiliki bakat untuk menjadi seorang arcanis. Ini adalah kekayaan besar bagi keluarga Zuowen kami. Zuo Sianger dan Zuo Meikzue saling berpandangan dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak berharap kekuatan spiritual Zuowen mencapai standar. Berdebar. Wang Zheng melihat bola kristal di tangan Grandmaster Kuraki, yang dipenuhi petir. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Bahkan dia tidak menyangka Zuowen akan lulus ujian kekuatan spiritual. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Meng, yang berada di sampingnya, dan bertanya dengan suara gemetar. Ekspresi Wang Meng tidak terlihat lebih baik. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Huff! Orang ini sungguh beruntung. Tapi bagaimanapun juga, anak ini belum menjadi seorang arcanis. Dengan kekuatan keluarga Wang kita, anak ini tidak akan berani menyentuh kita. Mendengar kata-kata Wang Meng, hati Wang Zheng yang panik berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia melihat punggung Zuowen dengan rasa takut. Haha, nak, apakah kamu bersedia mengambil orang tua ini sebagai tuanmu? Meskipun lelaki tua ini hanya seorang arcanis level 3, itu lebih dari cukup untuk memandumu melewati pintu. Grandmaster Kuraki memandang Zuowen sambil tersenyum dan berkata, Melihat wajah Grandmaster Kuraki, yang tiba-tiba menjadi lebih ramah, wajah Zuowen menunjukkan sedikit keraguan. Fakta bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat tinggi juga di luar dugaannya. Untuk sesaat, Zuowen tercengang. Nak, apakah kamu merasa bersalah karena menganggap orang tua ini sebagai tuanmu? Mengapa kamu terlihat ragu-ragu? Perlu Anda ketahui bahwa menjadi seorang arcanis adalah simbol kebangsawanan. Setelah Anda menjadi seorang arcanis, Anda akan memiliki hak istimewa yang sesuai di kekaisaran King Suan. Hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Melihat ekspresi ragu-ragu Zuowen, Grandmaster Kuraki menjadi sedikit cemas. Dia buru-buru menjelaskan berbagai keuntungan menjadi seorang arcanis di depan Zuowen. Bagaimanapun, Zuowen adalah pemuda pertama yang dia temui dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Selain itu, bakat Zuowen cukup bagus. Dia tidak ingin melepaskan murid seperti itu. Melihat ekspresi tidak senang Grandmaster Kuraki, Zuowen tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, saya secara alami tersanjung karena Grandmaster Kuraki bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Namun, masalah menjadi murid adalah yang paling penting. Saya masih perlu melakukannya mintalah pendapat para sesepuh. Bagaimana pendapatmu? Mendengar ini, ekspresi Grandmaster Kuraki meredah. Dia mengelus janggut putihnya dan berkata, Nak, kamu benar. Karena kamu ingin meminta pendapat orang yang lebih tua, orang tua ini akan mengikutimu ke klanmu. Namun, seseorang sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin melumpuhkanku. Sekarang aku masih seperti baru, aku bertanya-tanya apakah orang itu akan membiarkan masalah ini berhenti. Sosok Zuowen berhenti. Matanya yang jernih segera menoleh ke samping dan menatap acu-ta'acu pada Wang Meng, yang berdiri di depan kelompok klan Wang. Oh, apakah seseorang mengatakan itu? Anda cukup berani. Anda bahkan berani mengatakan bahwa Anda ingin melumpuhkan murid saya. Sepertinya kamu sengaja meremehkanku. Mengikuti pandangan Zuowen, Kuraki juga melihat Wang Meng yang sangat muram di dekatnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek saat dia berbicara. Mendengar perkataan Kuraki, sudut mata Wang Meng tiba-tiba bergerak-gerak. Dia tahu bahwa Kuraki jelas-jelas berusaha membalasnya demi muridnya. Bahkan Wang Meng tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu. Awalnya, dengan kekuatan alam kekosongan Yin, dia dapat sepenuhnya melumpuhkan Zuowen di depan semua orang. Namun, Grandmaster Kuraki muncul entah dari mana. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah Grandmaster Kuraki juga telah menerima Zuowen sebagai muridnya. Akibatnya, semua rencananya hancur. Melihat senyuman Kuraki yang semakin berbahaya, Wang Meng tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Wang Meng mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik kerah baju Wang Zeng. Kemudian, dia datang ke depan Zuowen dan menamparkan wajah Wang Zeng. Zuowen, semua kesalahan disebabkan oleh adik laki-lakiku. Aku harap kamu bisa memaafkan kami kali ini. Saat berbicara, Wang Meng dengan paksa menarik Wang Zeng ke arah Zuowen dan sedikit menundukkan kepalanya. Nada suaranya sangat tulus. Wang Zeng telah ditampar olehku. Aku sudah memaafkan bocah ini. Namun, tamparanmu tadi cukup menyakitkan. Tidakkah kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu? Tas Kiankun di pinggangmu cukup bagus. Berikan kepada aku sebagai kompensasinya. Zuowen tertawa nakal sambil melihat Tas Kiankun di pinggang Wang Meng dan berkata. Ekspresi Wang Meng berubah. Namun, di bawah tatapan kuraki yang semakin dingin, dia tidak punya pilihan selain melepas Tas Kiankun dan memberikannya kepada Zuowen. Kemudian, dia menarik Wang Zeng dan hendak meninggalkan tempat ini. Tunggu sebentar. Suara Zuowen terdengar lagi. Apa lagi yang kamu mau? Wang Meng menahan amarahnya dan berbalik untuk menjawab dengan dingin. Juga, jangan lupakan Tas Kiankun adikmu. Berikan padaku juga. Ekspresi Zuowen menjadi lebih ceria saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, ini dia. Wang Meng tiba-tiba melepas Tas Kiankun di pinggang Wang Zeng dan melemparkannya ke Zuowen. Setelah itu, dia meninggalkan tempat ini tanpa menoleh ke belakang. 64. Dentang. Jauh di dalam keluarga Wang, di aula loteng mewah, seorang pria parubaya mengenakan jubah lavender menghancurkan meja teh di depannya hingga berkeping-keping. Hari ini, ketika kamu berurusan dengan Zuowen, bukan saja kamu tidak menang, bahkan kantong Kiankunmu sendiri pun jatuh ke tangannya. Kamu bahkan harus meminta maaf padanya di depan semua orang. Reputasi keluarga Wang kami telah hilang karena kalian berdua. Pria parubaya yang mengenakan jubah lavender memiliki tepi yang tajam dan ciri-ciri yang teratur. Dia bisa dibilang pria tampan di masa mudanya. Pria parubaya yang marah ini adalah kepala keluarga Wang saat ini, Wang Yuan Xing. Berdiri di depan Wang Yuan Xing adalah dua bersaudara, Wang Meng dan Wang Zeng, yang baru saja kembali dari pameran perdagangan. Keduanya memiliki sedikit rasa malu di wajah mereka saat mereka menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Ayah, rencana awal berjalan dengan baik. Setelah Zuowen muncul, saya keluar dari bayang-bayang untuk memberinya pelajaran. Tapi menurutku Tuan Kuraki tidak akan campur tangan di tengah jalan. Wang Meng menatap Wang Yuan Xing dengan getir. Ketika dia melihat ayahnya tidak menunjukkan tanda-tanda marah, dia menghela nafas dan melanjutkan, Tuan Kuraki benar-benar melihat bahwa Zuowen berbeda dari yang lain, jadi dia menguji kekuatan mentalnya. Hasilnya adalah kekuatan mental bajingan itu telah hilang. Sebenarnya mencapai tingkat mahir, jadi Tuan Kuraki secara alami menerimanya sebagai muridnya. Itu benar. Jika bukan karena Grandmaster Kuraki mendukung bajingan Zuowen itu, kakak pasti sudah melumpuhkannya. Wang Xing juga menganggupkan kepalanya berulang kali dan menyela dari belakang. Kekuatan mental anak itu sebenarnya sudah mencapai tingkat lanjut, sungguh tidak terduga. Bakat anak ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bakatmu, Menger. Sekarang dia memiliki potensi untuk menjadi Master Arcana, jika dia terus berkembang, saya khawatir kebangkitan keluarga Zuowen tidak akan dapat dihentikan. Wang Yuan Xing mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Zuowen akan menarik perhatian Grandmaster Kuraki. Hal ini mengejutkan Wang Yuan Xing. Ayah, anak ini memang merupakan ancaman bagi klan Wang kita. Mengapa kita tidak diam-diam? Pada titik ini, tangan Wang Meng dengan lembut meluncur di leher Zuowen. Ada jejak niat membunuh yang mengerikan di matanya. Jelas sekali bahwa Wang Meng sangat membenci Zuowen setelah Zuowen berulang kali melakukan provokasi. Pembunuhan ada resikonya. Kita belum perlu mengambil langkah itu. Bukankah kamu bilang budidaya anak ini masih dangkal? Selain itu, dalam setengah tahun berikutnya, pertarungan pasar akan diadakan setiap lima tahun sekali di Fin Armor City. Pada saat itu, dengan kekuatan Anda, Anda dapat melumpuhkannya sepenuhnya di arena. Wang Yuan Xing merenung sejenak dan kemudian tertawa dingin. Mendengar ini, wajah Wang Meng segera menunjukkan ekspresi pengertian. Dia menangkupkan tinjunya dan dengan bangga berkata, Ayah, jangan khawatir. Dalam pertarungan pasar setengah tahun dari sekarang, keluarga Wang kita tidak hanya akan memenangkan sisa properti pasar keluarga Zuowen, tetapi kejeniusan keluarga Zuowen juga akan memenangkannya. Untuk membayar harganya dengan darah. Meng, R, meskipun kekuatanmu saat ini berada di puncak generasi muda di Fin Armor City, kamu tidak boleh mengendurkan latihanmu karena hal ini. Anda mungkin orang terkuat di tiga klan besar, tetapi ada beberapa junior di istana wali kota yang usianya sama dengan Anda dan yang budidayanya tidak lebih lemah dari Anda. Melihat ekspresi bangga di wajah Wang Meng, Wang Yuan Xing memperingatkannya tepat waktu. Rumah wali kota. Mendengar ini, pupil Wang Meng langsung menyusut. Wang Meng sudah sering mendengar tentang kekuatan nomor satu di ratan Armor City yang berada di atas tiga klan besar dari ayahnya. Terlebih lagi, nada suara ayahnya dipenuhi ketakutan setiap kali dia menyebutkan kediaman penguasa kota. Meskipun kediaman tuan kota sangat sederhana, semakin sederhana, semakin tidak dapat diprediksi. Karena istana wali kota sangat kuat, mengapa biasanya begitu sederhana? Bahkan junior dari istana wali kota tidak pernah menunjukkan diri mereka. Hati Wang Meng dipenuhi rasa ingin tahu tentang rumah wali kota. Rumah wali kota memiliki fondasi yang lebih dalam daripada keluarga Wang kita. Semua junior mereka bangga dan sombong. Mengapa mereka menganggap tinggi junior lain di Fin Armor City? Dan ku dengar tujuan para junior di rumah wali kota adalah dunia yang lebih luas di luar Fin Armor City. Dikatakan bahwa dalam tiga tahun, keluarga kekaisaran-kekaisaran King Suan akan mengadakan kompetisi menara vitalitas yang diadakan setiap seratus tahun sekali. Kompetisi ini mengumpulkan para jenius dari kota-kota besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di kekaisaran King Suan. Kalau ada yang bisa menonjol dalam kompetisi, konon bisa langsung dianugerahi gelar markis dan menjadi gubernur suatu daerah. Saya kira junior dari istana wali kota sedang mempersiapkan kompetisi dalam tiga tahun. Suara Wang Yuan Xing tidak bisa menahan gemetar pada saat ini. Jelas sekali, menara vitalitas yang dia bicarakan jelas merupakan pesta yang aneh dan mewah. Menara vitalitas. Orang yang menonjol bisa langsung dianugerahi gelar markis. Ini benar-benar. Wang Meng mengepalkan tangannya, menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di dalam hatinya. Posisi markis di kekaisaran King Suan sangat tinggi dan kekuasaannya juga sangat besar. Saat ini, kabupaten Mukin tempat Finn Armor City berada dikatakan berada di bawah kendali markis Mukin. Para penguasa kota di daerah itu semuanya menghormati markis Mukin. Untuk dapat memerintah daerah yang begitu luas, orang dapat melihat betapa besarnya kekuatan seorang markis. Ini juga merupakan alasan utama mengapa banyak orang jenius ingin berpartisipasi dalam menara vitalitas seperti nengat api. Menger, kamu tidak perlu terlalu iri. Selama kamu berkultifasi dengan baik, ayah dapat meminta kepada wali kota untuk memberikan tempat untukmu. Pada saat itu, kamu juga akan dapat berpartisipasi dalam menara vitalitas. Tapi saat ini, tugas pertama kita adalah menjatuhkan keluarga Zuo. Wang Yuan Xing dengan ringan menepuk bahu Wang Meng dan berkata dengan ekspresi sedikit santai. En, ayah, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam pertarungan pasar setengah tahun kemudian, saya pasti akan melumpuhkan bocah nakal suawan itu. Di loteng tertentu keluarga Zuo, Zuo Xiangding sedang duduk bersila dalam meditasi. Tiba-tiba, ketukan yang tergesa-gesa terdengar dari pintu. Sedikit mengernyit, Zuo Xiangding berkata dengan sedikit tidak senang, masuk. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang pelayan tua berpakaian abu-abu terengah-engah saat memasuki loteng dan berkata dengan ekspresi agak panik. Bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi? Tuan muda suawan itu sudah kembali. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu berbicara dengan ragu-ragu. Mengapa bocah nakal suawan itu kembali dan melapor kepadaku? Zuo Xiangding memandang pelayan tua itu dengan ekspresi tegas. Pelayan tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tidak, Tuan muda suawan juga membawa seseorang, dan orang itu sebenarnya adalah Tuan Kuraki dari pusat perdagangan. Bukankah itu hanya membawa seseorang? Apa, maksudmu orang yang dibawa suawan adalah Tuan Kuraki? Master Kuraki, satu-satunya Master Arcana di Ratan Armor City. Awalnya, Zuo Xiangding sepertinya tidak peduli, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Tuan Kuraki, matanya tiba-tiba melebar dan menatap lurus ke arah pelayan tua di depannya. Itu memang Tuan Kuraki. Pelayan tua itu juga sedikit muak dengan tatapan Zuo Xiangding, jadi dia buru-buru menjawab. Cepat, bawa aku menemuinya. Aku tidak mengira Tuan Kuraki akan benar-benar datang ke keluarga Zuo kita. Mungkinkah bocah nakal suawan itu yang menyebabkan masalah? Apakah Tuan Kuraki kesini untuk meminta penjelasan? Huh, status Tuan Kuraki sangat terhormat. Jika Zuo Wen benar-benar membuatnya tidak bahagia, keluarga Zuo kita akan sangat menderita. Tentu saja, Zuo Xiangding pernah mendengar tentang Master Kuraki yang terkenal. Terlebih lagi, dia pernah mendengar bahwa kepribadian Master Kuraki sangat eksentrik, dan emosinya tidak dapat diprediksi. Jika Zuo Wen benar-benar membuat marah Tuan Kuraki, keluarga Zuo akan menderita. Cepat, panggil Beitian dan para tetua lainnya. Suruh mereka berkumpul di aula keluarga. Masalah ini akan sangat sulit ditangani. Zuo Xiangding menginstruksikan pelayan tua di belakangnya, dan kemudian bergegas ke aula keluarga dengan tergesa-gesa. Di aula keluarga, Zuo Wen dan Tuan Kuraki duduk berhadapan. Keduanya diam-diam minum teh. Akhirnya, Tuan Kuraki berbicara lebih dulu. Nak, kepala keluargamu lambat sekali. Orang tua ini pemarah. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku mungkin akan membanting meja. Zuo Wen memandang Master Kuraki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, jika kamu ingin membanting meja, banting saja. Selama kamu mengembalikan uang pada akhirnya, tidak apa-apa. Ketika Grandmaster Kuraki mendengar ini, amarahnya langsung berkobar. Dengan keras, dia menghancurkan meja di sampingnya menjadi beberapa bagian. Dia terus bergumam, tidak mudah bagiku untuk menemukan murid yang berbakat. Mengapa kepribadiannya tidak sesuai dengan kesukaanku? Huh, ini takdir. Sambil menghela nafas, gerakan Master Kuraki sangat lincah. Dalam beberapa saat, semua meja dan kursi di aula itu hancur berkeping-keping. Saat ini, Zuo Siang Ding juga bergegas ke aula keluarga. Ketika dia melihat kekacauan di aula, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Ini sudah berakhir. Jantung Zuo Siang Ding berdebar kencang saat dia berpikir sendiri. Zuo Wen dan Master Kuraki jelas melihat Zuo Siang Ding yang baru saja tiba. Wajah Tuan Kuraki tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi ketika dia melihat kekacauan di aula, wajah lamanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Di mata Zuo Siang Ding, rona merah guru Kuraki adalah tanda kemarahan yang luar biasa. Jantungnya yang awalnya tertahan tiba-tiba bergetar. Tuan Kuraki, masalah apa yang dialami Zuo Wen sehingga Anda benar-benar datang mengunjunginya secara pribadi? Jika anak ini melakukan kesalahan, kuharap Tuan Kuraki bisa bermurah hati dan melepaskannya. Apapun kompensasi yang Anda inginkan, keluarga Zuo kami bersedia melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda, selama Anda melepaskan Zuo Wen. Zuo Siang Ding menatap tajam ke arah Zuo Wen, lalu menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat kepada Tuan Kuraki. Begitu kata-kata ini keluar, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Master Kuraki dan Zuo Wen sama-sama memandang Zuo Siang Ding dengan ekspresi aneh. Namun, Zuo Wen sangat pintar. Ketika dia memikirkan identitas mulia Tuan Kuraki dan kekacauan di aula, jelas sekali bahwa Zuo Siang Ding salah mengira bahwa Tuan Kuraki ada di sini untuk meminta penjelasan. Melihat ekspresi tulus di wajah Zuo Siang Ding, Zuo Wen merasa tersentuh. Orang tua di depannya ini jelas peduli padanya. Kakek, hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya, Pak Tua Changmu datang ke sini kali ini untuk membahas masalah penerimaan murid bersamamu. Melihat Zuo Siang Ding, yang ketakutan dan gentar, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terima murid, Zuo Wen, kamu tidak bisa menyangkal kesalahanmu. Master Kuraki adalah seseorang dengan status tinggi. Apalagi hanya ada satu dari sepuluh ribu orang yang berpotensi menjadi seorang arcanis. Bagaimana dia bisa menerima seorang murid? Zuo Siang Ding menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Anda adalah kepala keluarga Zuo, kan? Zuo Wen benar. Saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda tentang penerimaan murid. Zuo Wen memiliki bakat yang bagus. Saya ingin melatih dia sebagai penerus saya. Anda tidak keberatan, kan? Tuan Kuraki berkata sambil tersenyum. Berdebar. 65. Tidak diragukan lagi. Bakat anak ini juga cukup kuat. Kekuatan spiritual awalnya sebenarnya berada pada level tinggi. Jika anak ini rajin berkultivasi di masa depan, tidak masalah baginya untuk melampaui saya. Tuan Kuraki tertawa. Berdebar. Ketika Zuo Siang Ding mendengar bahwa kekuatan mental Zuo Wen telah mencapai tingkat mahir, hatinya bergetar lagi. Ia mengetahui sedikit tentang klasifikasi kekuatan mental yaitu tidak memenuhi syarat, memenuhi syarat, menengah, mahir, dan unggul. Selama kekuatan mental seseorang mencapai tingkat terkualifikasi, seseorang akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang arcanis. Semakin tinggi kekuatan mentalnya, semakin tinggi pula pencapaiannya di masa depan. Sekarang, kekuatan mental Zuo Wen telah mencapai tingkat mahir, yang kedua setelah tingkat unggul. Dia dianggap sangat berbakat di kalangan arcanis. Zuo Wen, apakah yang dikatakan Tuan Kuraki itu benar? Kekuatan mental Anda telah mencapai tingkat mahir. Zuo Siang Ding melihat sosok yang pendiam itu, bibirnya sedikit bergetar saat dia bertanya. Zuo Wen tidak berbicara, tetapi menganggup dengan serius, mengakui bahwa perkataan Tuan Kuraki benar. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari cucu baik lelaki tua ini. Sepertinya lelaki tua ini tidak salah menilaimu. Haha, tangan Zuo Siang Ding sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan tangis. Pada saat yang sama, Zuo Beitian bergegas ke Aula keluarga bersama para tetua setelah menerima pemberitahuan dari pelayan tua berpakaian abu-abu. Ketika mereka melihat kekacauan di Aula, wajah mereka berubah. Namun, ketika mereka melihat Zuo Siang Ding, yang menangis, dan Master Kuraki, yang berdiri di tengah Aula dan tertawa, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Mau tak mau mereka mempunyai beberapa tebakan di dalam hati mereka. Mungkinkah Zuo Wen benar-benar menyebabkan bencana besar, dan sekarang bahkan Tuan keluarga pun menangis karena Tuan Kuraki. Namun, dengan penjelasan Zuo Siang Ding, Zuo Beitian dan yang lainnya juga mengetahui keseluruhan cerita. Mereka tiba-tiba merasa lebih lega. Namun, cara mereka memandang Zuo Wen telah berubah. Itu bukan lagi cara seorang penatua memandang seorang junior. Sebaliknya, mereka seolah-olah sedang melihat rekannya. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak menyangka Zuo Wen memiliki potensi menjadi Master Arcana. Di benua armor surgawi, Arcana Master adalah simbol misteri, kemuliaan, dan kekayaan. Selama ada Arcana Master dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut ditakdirkan untuk bangkit. Setelah tinggal di aula keluarga untuk sementara waktu, Master Kuraki dengan santai mengeluarkan Slip Giyok dan label Giyok dari tas kosmosnya dan berkata dengan malas, Nak, Slip Giyok ini berisi metode budidaya arcanis tingkat pemula. Kamu hanya perlu mengirimkan milikmu kekuatan spiritual ke dalam Slip Giyok dan kamu akan mengetahui isinya. Dan Tech Giyok ini adalah token pribadi lelaki tua ini. Dengan Tech Giyok ini, Anda dapat dengan bebas memasuki area manapun di pusat perdagangan. Tentu saja, lelaki tua ini memberi Anda Tech Giyok ini untuk memudahkan Anda menemukan saya di masa depan. Orang tua ini tinggal di pavilion harta karun. Ketika Anda telah berhasil mengembangkan metode budidaya arcanis tingkat pemula, datanglah ke orang tua ini. Pada saat itu, orang tua ini akan memberi Anda metode budidaya selanjutnya. Namun, metode budidaya arcanis tingkat pemula ini tidak semudah itu untuk dikembangkan. Berdasarkan pengalaman lelaki tua ini, Anda memerlukan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tingkat pemula. Datanglah kepada saya lagi setelah setengah tahun. Setelah Tuan Kuraki mengingatkan Zuhaun tentang beberapa hal penting, dia meninggalkan keluarga Zuhaun. Begitu Tuan Kuraki pergi, suasana di aula tiba-tiba menjadi lebih santai. Zuhaun Beitian dan para tetua keluarga juga menjadi sangat antusias terhadap Zuhaun. Setelah bertukar kata dengan santai, Zuhaun meninggalkan aula terlebih dahulu. Melihat sosok yang perlahan memudar, wajah Zuha Beitian sedikit bersemangat ketika dia melihat ke arah Zuo Xiangding dan berkata, sepertinya Ryuka kita benar-benar akan bangkit. Zuhaun tidak hanya memiliki jiwa naga kelas sembilan, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi seorang arcanis. Tampaknya Ryuka kita akan segera dapat mengembalikan kejayaan kita yang dulu. Anak ini benar-benar memiliki potensi untuk membawa Ryuka kita kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Tapi sekarang, kalian semua harus berhati-hati. Akhir-akhir ini, aula naga biru semakin sering berpindah-pindah. Meskipun tempat kami sangat terpencil, kalian tetap saja perlu berhati-hati. Selain itu, kamu tidak boleh membocorkan fakta bahwa Zuhaun memiliki jiwa naga. Jika ada yang berani membocorkannya, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Tatapan dingin Zuo Xiangding menyapu para tetua yang hadir. Di bawah tatapan dingin Zuo Xiangding, para tetua yang hadir buru-buru mengangguk setuju. Tiga hari telah berlalu sejak keributan di pasar. Berita bahwa Grandmaster Kuraki secara pribadi menerima seorang murid telah menyebar dengan cepat ke seluruh Rattan Armor City. Banyak orang yang secara pribadi menyaksikan keributan hari ini dengan jelas menggambarkan kejadian saat itu. Dengan penyebaran seperti ini, nama besar Zuhaun dikenal oleh semua orang di Rattan Armor City. Semua orang tahu bahwa Rattan Armor City akan segera memiliki arcanis kedua. Kota Zirah Rotan dianggap sebagai kota kecil yang tidak penting di Kekaisaran Kingsuan, namun bagi kota sekecil itu yang memiliki dua arcanis, itu adalah suatu kebanggaan bagi warga kota tersebut. Dibandingkan dengan keributan gila di luar, karakter utama insiden ini, Zuhaun, jauh lebih santai. Selama tiga hari terakhir, Zuhaun terkurung di ruang pelatihan untuk memulihkan diri. Tiga hari lalu, dia mengalami banyak pertempuran besar. Entah itu Liu Yuan, lelaki tua berjubah rami, atau Wang Meng, mereka semua adalah lawan yang sulit. Terutama pertarungan dengan lelaki tua berjubah rami. Jika bukan karena bantuan Xiao Hei, Zuhaun akan berada dalam bahaya besar. Dan setelah mengalami begitu banyak pertempuran, Zuhaun secara alami mengalami banyak luka dalam. Namun, setelah tiga hari pemulihan, luka dalam Zuhaun pada dasarnya telah sembuh. Nak, kamu benar-benar tidak kenal takut. Tiga hari yang lalu, kamu bertengkar dengan lelaki tua berpakaian linen, dan kamu sudah menderita luka serius. Namun, kamu masih bersikeras pergi ke pameran perdagangan untuk membantu anggota klanmu. Hari itu, setelah bentrokan anda dengan Wang Meng, anda sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika serangan terakhir Wang Meng tidak dihalangi oleh lelaki tua Changmu, keadaanmu akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Xiao Hei keluar dari sela-sela alis Zuhaun dengan suara mendesing. Cakar kecilnya diletakkan di pinggulnya saat dia berbicara dengan ekspresi yang rumit. Bagaimanapun, mereka adalah bangsaku. Karena mereka telah mengakuiku sebagai generasi muda terkuat, maka aku harus memikul tanggung jawab untuk melindungi mereka. Bukankah yang kuat harus melindungi yang lemah? Terlebih lagi, mereka memiliki garis keturunan yang sama denganku. Apakah menurut anda saya akan menutup mata terhadap mereka? Zuhaun mengangkat bahu sambil berbicara sambil tersenyum. Jika itu adalah situasi kematian, apakah anda akan membela rakyat anda? Nada suara Xiao Hei sedikit berfluktuasi. Orang tidak bisa hidup tanpa iman. Jika mereka tidak memiliki iman, maka hidup tidak ada artinya seperti kematian. Dan keyakinan saya secara alami adalah untuk melindungi mereka yang seharusnya saya lindungi. Meski ini soal hidup dan mati, aku akan tetap memegang teguh keyakinanku. Zuhaun menatap lurus ke arah Xiao Hei saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Meski tahu akan mati, mereka tetap mencari kematian. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Bocah, kamu pasti mendapat banyak keuntungan hari itu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mata Xiao Hei melihat sekeliling saat dia berbicara. Setelah Xiao Hei mengingatkan, Zuhaun juga teringat bahwa dia memang mendapatkan cukup banyak taskiankun hari itu. Karena itu, dia dengan santai mengeluarkan tiga taskiankun dari jubahnya. Ketiga taskiankun ini masing-masing milik Liu Yuan, Wang Zheng, dan Wang Meng. Hal pertama yang dibuka Zuhaun adalah taskiankun milik Wang Zheng. Namun, yang membuat Zuhaun kecewa adalah tidak ada barang berharga di dalamnya. Hanya ada dua eliksir tingkat satu dan beberapa koin Yuan. Sisanya hanyalah item acak. Zuhaun mengutup dalam hatinya. Lalu, dia perlahan membuka taskiankun milik Wang Meng. Zuhaun ingat ketika dia meminta taskiankun, ekspresi Wang Meng berubah drastis. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Setelah mengobrak abrik taskiankun Wang Meng, sebuah gulungan bambu segera menarik perhatiannya. Mengambilnya, wajah Zuhaun segera menunjukkan ekspresi gembira. Keterampilan armor tingkat bumi rendah, sembilan telapak tangan gelombang tumpang tindih. Haha, tidak heran ekspresi Wang Meng sangat jelek. Jadi ada keterampilan armor tingkat bumi yang disembunyikan di dalam taskiankun. Aku ingin tahu apakah Wang Meng akan menjadi gila karena marah ketika dia kembali. Xiao Hei juga melihat skill armor di tangan Zuhaun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa, sungguh pria yang beruntung. Dia bisa mendapatkan skill armor tingkat bumi hanya dengan memerasnya dengan santai. Di dalam taskiankun milik Wang Meng, selain sembilan telapak tangan gelombang tumpang tindih, yang lebih berharga, barang-barang lainnya tidak layak untuk disebutkan. Kemudian, Zuhaun mengobrak abrik taskiankun Liu Yuan. Yang mengejutkan Zuhaun adalah dia benar-benar menemukan dua batang ramuan roh kelas tiga di taskiankun milik Liu Yuan. Jamuroh kelas tiga dan keterampilan armor tingkat bumi. Kedua barang ini sudah sangat berharga di mata orang biasa. Jika ditempatkan di luar, sudah cukup membuat banyak orang iri dan berebut. Dua mutiara beku iblis es, dua tangkai jamuroh tingkat tiga, dan keterampilan armor tingkat bumi. Panen kali ini bisa dikatakan cukup melimpah. Zuhaun meregangkan punggungnya dan bergumam pada dirinya sendiri dalam suasana hati yang baik. Kemalangan bisa jadi merupakan berkah terselubung. Tampaknya pepatah ini benar adanya. Imbalan yang besar memang disertai risiko. Namun, begitu risiko diatasi, imbalannya tak terbayangkan. Xiaohei duduk di bahu Zuhaun dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xiaohei, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang arcana master? Zuhaun memiringkan kepalanya untuk melihat Xiaohei dan tiba-tiba bertanya. Tuan Arcana, Raja Naga ini belum pernah mendengar tentang master arcana. Perlu Anda ketahui bahwa profesi ini belum ada 10.000 tahun yang lalu. Namun, ada pula alkemis. Namun, semua alkemis musnah dalam bencana 10.000 tahun yang lalu. Ini juga mengapa tidak ada seorang pun di benua armor surgawi yang mengakui keberadaan pil. Bencana 10.000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya bencana itu? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Mata Zuhaun berbinar. Dia telah mendengar tentang bencana itu dari Zuo Xiangding. Tampaknya 10.000 tahun yang lalu, kepala terakhir keluarga Ryuka telah jatuh karena bencana itu. Keluarga Ryuka juga perlahan-lahan menurun karenanya. Sejak saat itu, Balai Naga Biru memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Mata Xiaohei sedikit menyipit saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Nak, benda ini terlalu jauh darimu. Kamu secara alami akan tahu kapan kamu menjadi lebih kuat di masa depan. Melihat ekspresi Xiaohei, Zuhaun tahu bahwa orang ini pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa menyerah. 66. Orang tua Changmu pernah berkata bahwa isi Slip Giok hanya dapat dilihat dengan kekuatan mental. Mari kita lihat apakah berhasil. Saat dia berbicara, Zuhaun segera memfokuskan kekuatan mentalnya pada Slip Giok. Meskipun Zuhaun tidak memahami kekuatan mental sama sekali, kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat yang tinggi. Dia tidak memiliki masalah dalam menggunakannya dalam beberapa hal dasar. Setelah sekitar setengah dupa, Zuhaun perlahan membuka matanya. Ada pandangan pengertian di matanya. Pengenalan Slip Giok ke arcana master secukup detail. Terus terang, metode budidaya arcana master sebenar-benar berbeda dari metode para pembudidaya. Penggarap terutama mengembangkan kekuatan fisik mereka, sedangkan arcana master terutama mengembangkan kekuatan mental mereka. Slip Giok bahkan memperkenalkan bahwa kekuatan mental dari beberapa arcana master tingkat tinggi begitu menakutkan sehingga dapat menjungkir balikkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kekuatan yang mereka tunjukkan jauh lebih mengerikan daripada para kultifator pada level yang sama. Yang terpenting, arcana master dapat memurnikan kristal untuk membuat formasi asal. Formasi asal memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya, formasi meteor 10 arah yang disebutkan dalam Slip Batu Giok akan menyebabkan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari radius 100 km. Kekuatannya cukup untuk mengguncang langit dan bumi serta menyebabkan matahari dan bulan meredup jika dibandingkan. Di masa lalu, ketika kekaisaran King Suan berperang dengan kerajaan lain, mereka mengundang beberapa master arcana yang kuat untuk membentuk formasi meteor 10 arah. Pada akhirnya, hampir 100 ribu tentara musuh dimusnahkan oleh formasi meteor 10 arah. Bahkan dua kultifator kaisar realem utama musuh terbunuh. Memusnahkan 100 ribu tentara elit, dan bahkan para penggarap kaisar realem, sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya formasi asal master arcana. Selain formasi meteor 10 arah, Slip Giok juga memperkenalkan banyak formasi asal yang kuat. Misalnya, formasi darah sembilan dunia bawah dapat memengaruhi pikiran seseorang dan merupakan formasi ilusi tingkat pertama. Formasi kura-kura besi hijau tidak bisa dihancurkan dan merupakan formasi pertahanan yang sangat kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa para arcanis memiliki status yang begitu tinggi di kekaisaran King Suan dan bahkan di seluruh benua. Karena keberadaan formasi asal, seorang arcanis tingkat tinggi dapat bertarung melawan ribuan tentara dan kuda. Dalam perang, kaum arcanis jauh lebih berguna daripada pejuang yang kuat. Namun, kondisi untuk membuat aray asal cukup sulit. Seorang master arcana harus memiliki setidaknya master arcana kelas 3 agar memiliki kualifikasi untuk membuat susunan asal. Untuk pemula seperti Zuawan, menjadi arcana master kelas 3 masih jauh. Jadi arcana master sekuat ini. Pantas saja arcana master punya status tinggi di benua ini. Setelah membaca pendahuluan, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Di masa lalu, dia tidak berpikir bahwa arcanis sekuat itu. Dia hanya mengira arcanis itu sangat kaya. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman yang lebih baik, dia menyadari betapa menakutkannya para arcanis. Paru pertama dari Slip Diok memperkenalkan berbagai pencapaian para arcanis, sedangkan paru kedua menjelaskan metode budidaya para arcanis. Klasifikasi kaum arcanis mirip dengan klasifikasi para pejuang. Ada juga 10 kelas, dari kelas 1 sampai kelas 10. Arcanis dengan tingkat yang sesuai secara alami akan dapat membuat kristal asal dengan tingkat yang sesuai. Master Kuraki adalah seorang arcanis kelas 3. Kekuatannya sebanding dengan seorang pejuang dari alam kaisar sao. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari rata-rata prajurit di alam kaisar sao. Metode budidaya yang diberikan dalam Slip Diok dibagi menjadi 3 tahap, pencerahan, keringat, dan fokus jiwa. Setelah berkultivasi ke tahap fokus roh, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang arcanis kelas 1. Orang tua Changmu mengatakan bahwa bahkan dengan bakatku, aku membutuhkan waktu setengah tahun untuk mempelajari teknik dasar ini. Tampaknya budidaya arcana master sebenarnya tidak sesederhana itu, Gumam Zuowen pada dirinya sendiri. Para arcanis cukup terampil. Mereka sebenarnya berspesialisasi dalam mengendalikan kekuatan mental mereka. Selain itu, metode penanaman pada Slip Diok tampaknya mirip dengan metode penanaman para alkemis dari 10.000 tahun yang lalu. Xiao Hei, yang duduk di bahu Zuowen, mengusap dagunya dengan kaki kecilnya sambil berbicara dengan tatapan yang dalam. Oh, alkemis juga berspesialisasi dalam kekuatan mental. Zuowen bertanya sambil menatap Xiao Hei dengan heran. Para alkemis harus mengendalikan panas selama proses pemurnian pil. Mengontrol panas secara alami membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Lagi pula, tidak ada orang yang seberuntung Anda untuk mendapatkan kuali obat kelas atas seperti kuali naga tertinggi. Anda harus melakukannya ketahuilah bahwa kuali naga tertinggi sendiri adalah alkemis kelas atas. Pemiliknya hanya perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan pil. Xiao Hei menatap Zuowen dengan tatapan masam saat dia berbicara. Zuowen hanya bisa tertawa datar sambil menatap mata pahit Xiao Hei. Karena ada kesamaan, mungkin raja naga ini bisa membantu. Terlebih lagi, metode budidaya yang diberikan orang tua itu kepadamu terlalu rendah dan tidak efisien. Pantas saja kamu hanya seorang arcanis kelas 3 di usia yang begitu tua. Zuowen memutar matanya. Bagaimanapun, Kuraki adalah seorang arcanis kelas 3. Dia bisa dianggap sebagai salah satu tokoh top di Fin Armor City. Namun, Xiao Hei telah meremehkannya seolah dia tidak berharga. Xiao Hei mengabaikan pandangan Zuowen. Sebaliknya, dia melambaikan kaki kecilnya dan mengirimkan pesan kepikiran Zuowen. Teknik roh ketuhanan adalah kumpulan metode pelatihan kekuatan mental raja naga ini. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, itu dianggap sebagai teknik kelas atas. Kamu harus menghargainya. Zuowen tidak menyangka Xiao Hei tiba-tiba mengirimkan pesan ke dalam pikirannya. Awalnya, dia ingin melawan, tapi perkataan Xiao Hei menyebabkan dia benar-benar lengah. Segera, dia menutup matanya dan mulai mempelajari teknik roh ketuhanan yang muncul di benaknya dalam diam. Saat Zuowen perlahan-lahan memahami teknik roh ketuhanan, dalam pikirannya, Istana Niwan di antara kedua alisnya berangsur-angsur berubah. Benang kekuatan mental secara bertahap menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Merasakan perubahan khusus di Istana Niwan Zuowen, Xiao Hei menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, persepsi anak ini tidak buruk. Dia benar-benar memasuki zona itu begitu cepat. Teknik ini bagus. Nak, jangan sia-siakan. Waktu berlalu menit demi menit. Zuowen duduk bersilah di tanah seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Namun, kekuatan mental terus menyebar dari Istana Niwan miliknya. Di bawah akumulasi yang konstan ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan mental Zuowen. Dengan suara retakan yang tajam, kekuatan mental yang tak terhitung jumlahnya di ruangan itu tiba-tiba mundur ke Istana Niwan Zuowen seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Lalu, Zuowen tiba-tiba membuka matanya. Jejak cahaya keluar dari matanya. Zuowen tiba-tiba menatap meja teh tidak jauh dari situ. Kemudian, meja teh berguncang beberapa kali dan secara ajaib melayang. Pikiran Zuowen bergerak, dan meja teh dengan patuh berputar di sekitar Zuowen. Apakah ini penggunaan kekuatan mental yang ajaib? Sungguh sangat ajaib. Saya benar-benar dapat mengeluarkan sesuatu dari udara seolah-olah itu adalah lengan saya. Melihat meja teh yang berputar di sekelilingnya, wajah Zuowen berubah menjadi senyuman gembira. Nak, lumayan. Kamu benar-benar berhasil bangkit. Saya pikir dengan bantuan, teknik roh ketuhanan, kekuatan mental Anda seharusnya mampu mencapai tingkat. Fokus roh dalam waktu dua bulan. Aku ingin tahu ekspresi terkejut seperti apa yang akan ditunjukkan lelaki tua itu ketika kamu pergi mencarinya dua bulan kemudian. Xiao Hei tertawa kecil dengan puas. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata, Namun, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Dibandingkan dengan para arcanis tingkat tinggi yang bisa memindahkan gunung dan membelah batu, kamu hanyalah permainan anak-anak. Hei hei, secara alami aku mengerti apa yang kamu katakan. Namun, teknik roh ketuhanan, sungguh ajaib. Saat aku mengedarkannya, kekuatan mental di Istana Niwanku sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Tingkat pertumbuhan yang mengerikan seperti ini adalah sesuatu yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupku. Tentu saja, bagaimana sesuatu yang diberikan oleh Raja Naga ini bisa menjadi buruk. Namun, ketika Anda sedang mengultivasi kekuatan mental Anda, Anda tidak boleh mengabaikan kultivasi Anda sendiri. Anda harus tahu bahwa hanya ada satu bulan tersisa sampai pertempuran di pasar. Hari itu, Wang Meng menatapmu dengan tatapan tidak ramah. Aku khawatir orang itu tidak akan melepaskanmu begitu saja dalam waktu setengah tahun. Ketika Zhuawan mendengar ini, matanya langsung menyipit. Dia menyeringai dan berkata, Tentu saja aku mengetahui hal ini. Meskipun para arcanis sangat kuat, mereka masih baru saja memulai. Karena pertarungan di pasar semakin dekat, tentu saja aku tidak akan menaruh kereta di depan kuda dan menghabiskan seluruh waktuku di sana. Kekuatan mental Bagus kalau kamu tahu, saat ini, kamu punya banyak ramuan kelas 3. Jika kamu menggunakan kuali naga tertinggi untuk mengubahnya menjadi ramuan, jumlahnya akan banyak. Dengan ramuan ini, budidayamu seharusnya bisa meningkat dalam waktu singkat. Xiao Hei mengelus dagunya dan berkata dengan lemah. Zhuawan menganggup dan berkata sambil tersenyum dingin, Hei, saat ini, saya memiliki cukup banyak ramuan. Saya percaya bahwa dalam setengah tahun, bahkan jika kultivasi saya tidak dapat melampaui Wang Meng, itu tidak akan terlalu banyak. Jauh sekali. Pada saat itu, saya akan memberitahu Wang Meng betapa tidak bijaksananya menyinggung perasaan saya, Zhuawan. Setelah mengatakan ini, Zhuawan mengeluarkan ramuan kaya dari tas kiangkunnya dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia duduk bersila dan diam-diam memurnikan ramuan kaya dalam ramuan itu. Waktu berlalu, dan dua bulan berlalu dalam sekejap. Di halaman dalam pavilion naga tersembunyi, dua sosok saling terkait satu sama lain seperti bayangan. Saat kedua toko ini terus saling terkait, gejolak Yuan Power bagaikan gelombang badai yang terus-menerus menyebar ke sekeliling. Ledakan. Kedua toko itu bentrok sekali lagi. Kemudian, sosok yang agak kurus terus mundur tujuh atau delapan langkah dengan suara mendesis, sementara sosok tegap lainnya berdiri di tempat seperti batu besar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli korporeal yang, bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku masih tidak bisa menembus pertahanan tubuhmu. Zhuawan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat pria parubaya tidak jauh dari sana dan berbicara dengan nada masam. Pria parubaya itu secara alami adalah Paman Zhuawan, Zhuobaitian. Zhuobaitian tertawa dan berkata, Nak, jangan serakah. Paman masih ingat bahwa dua bulan lalu, kultifasimu baru pada tahap awal dari alam transformasi jiwa. Sekarang, kamu telah mencapai puncak alam transformasi jiwa. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa komitmen. Hanya dia yang tahu alasan sebenarnya dari kemajuan kultifasinya yang pesat. Tanpa akumulasi ramuan, bahkan jika bakat Zhuawan kuat, mustahil budidayanya berkembang begitu cepat. Tentu saja, Zhuawan tentu saja tidak akan mengatakan ini kepada Zhuobaitian. Zhuawan, hanya ada empat bulan tersisa sampai pertarungan pasar. Kali ini, kamu dapat dianggap sebagai kartu truf keluarga Zhuokami. Kamu harus tahu bahwa keluarga Zhuokami telah berada di peringkat terbawah selama beberapa tahun. Jika kami kalah ini waktu, aku khawatir keluarga Zhuokita akan benar-benar menderita kerugian. Zhuobaitian menepuk bahu Zhuawan dan berkata dengan getir. Paman, jangan khawatir. Dalam pertarungan pasar, saya pasti akan membiarkan keluarga Zhuokita mencapai puncak lagi. Zhuawan menganggup dan berkata dengan mata berbinar. Zhuobaitian menatap mata Zhuawan yang cerah dan menganggup puas. Dia mengobrol dengan Zhuawan sebentar sebelum meninggalkan pavilion naga tersembunyi. 67. Malam itu seperti naga hitam yang menyelimuti seluruh daratan. Lapisan kabut hitam tebal bergulung di langit, menimbulkan perasaan menyeramkan. Di pavilion naga tersembunyi, seorang pemuda tampan sedang duduk bersilah. Matanya berkedip-kedip karena cahaya. Nak, sekarang kultifasimu telah mencapai puncak tahap transformasi jiwa, saatnya menyerang tahap nirwana. Sebuah bayangan muncul dari dahi pemuda itu dan duduk di bahu pemuda itu. Bayangan itu adalah Xiaohei, yang tampak seperti anjing hitam. Ya, namun, maju ke tahap nirwana mempunyai beberapa risiko. Dikatakan bahwa api hati nirwana akan muncul selama proses kemajuan. Jika tidak ditangani dengan baik, besar kemungkinan api hati nirwana akan menyebabkan penyimpangan Qi. Ekspresi Zhuawan sangat serius. Jelas sekali, dia sedikit takut dengan api hati nirwana. Api hati nirwana hanyalah masalah kecil. Ini hanyalah kesengsaraan pertama ketika seorang kultifator mulai berkultifasi. Di masa depan, ketika kultifasi Anda mencapai tingkat tinggi, kesengsaraan yang ditimbulkan oleh terobosan tersebut akan menghancurkan bumi. Apakah kamu tidak memiliki ais fin paru? Itulah cara terbaik untuk menahan api hati nirwana. Jika saatnya tiba, letakkan mutiara iblis es di sampingmu. Api hati nirwana akan menghilang secara alami. Xiao Hei mengerutkan bibirnya. Jelas sekali, dia meremehkan kekhawatiran Zhuawan. Ice fin paru sebenarnya memiliki efek seperti itu. Zhuawan tercengang. Dia segera mengeluarkan ice fin paru dari taskian kun miliknya. Keingin tahuan muncul di matanya. Simpan saja ice fin frost paru di sisimu. Dengan kidingin dari es mendalam 10 ribu tahun, api nirwana tidak akan mampu berbuat banyak. Melihat ekspresi tidak sabar di wajah Xiao Hei, Zhuawan mengerutkan bibirnya. Dia segera meletakkan ice fin paru di samping kakinya dan mengeluarkan empat ramuan merah menyala dari taskian kun miliknya. Keempat ramuan merah menyala ini secara alami adalah ramuan matahari phoenix yang telah dimurnikan Zhuawan dari ramuan tingkat 3, bunga matahari phoenix. Obat mujarab tingkat 3 mengandung kekuatan yuan yang melonjak dan kekuatan yuan yang dibutuhkan untuk menerobos ke tahap nirwana tentu saja sangat menakutkan. Oleh karena itu, obat mujarab tingkat 3 adalah pilihan yang paling cocok saat ini. Melihat empat pil ramuan di tangannya, mata Zhuawan terfokus. Segera setelah itu, kekuatan yuan di tubuhnya tiba-tiba meletus dan menyelimuti keempat pil eliksir. Dengan suara, Qi, keempat pil eliksir langsung berubah menjadi genangan cairan emas di bawah tekanan yuan power. Di bawah bimbingan kekuatan yuan, cairan itu memasuki tubuh Zhuawan dengan suara, Sou. Saat cairan masuk ke tubuhnya, Zhuawan juga duduk bersila dan menutup matanya. Dia mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan obat yang melonjak di dalam pil sehingga dia berhasil menerobos dalam sekali jalan. Berderak! Berderak! Mengikuti aliran waktu, banyak suara teredam aneh keluar dari dalam tubuh Zhuawan. Di saat yang sama, benang asap putih juga menggulung dan membubung dari atas kepalanya. Cahaya merah samar-samar terlihat di wajah Zhuawan, tampak sangat aneh. Sekitar waktu untuk membakar dupa, sinar merah di wajah Zhuawan tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu, suhu di permukaan tubuh Zhuawan meningkat pesat. Sosok ilusi api yang terlihat sebagian sebenarnya perlahan muncul dari dalam tubuh Zhuawan. Engah! Saat sosok ilusi api ini muncul, wajah Zhuawan segera berubah. Segera, darah segar berwarna merah ceri keluar dari mulutnya. Setelah seteguk darah yang diludahkan oleh Zhuawan, sosok ilusi api itu sebenarnya sedikit gemetar. Tiba-tiba ia keluar dari dalam tubuh Zhuawan. Wajah Xiaohei langsung memucat saat nyala api ini muncul di luar tubuh Zhuawan. Api Setan Nirwana Mengapa nyala api muncul dari dalam tubuh anak kecil ini? Nyala api ini sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Apalagi penampakan luarnya sebenarnya mirip tengkorak. Sepasang matanya yang seperti lubang hitam pekat tampak sangat menakutkan. Orang dapat melihat bahwa nyala api aneh ini benar-benar mengeluarkan suara siulan yang aneh pada saat nyala itu muncul. Segera, ia tertawa dengan cara yang aneh saat ia membuka mulutnya dan tiba-tiba terbang menuju Zhuawan. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin menelan Zhuawan hidup-hidup. Seberapa besar dosa yang dimiliki anak kecil ini? Dia ternyata mampu memanggil makhluk merepotkan seperti api iblis Nirwana saat dia menerobos. Mata Xiaohei dipenuhi dengan ekspresi serius. Segera, dia melambaikan cakar kecilnya dan Ice Demon Bat yang ditempatkan di samping Zhuawan segera melayang. Setelah itu, gelombang udara dingin sebiru es diaglomerasi menjadi dinding es biru di depan Zhuawan. Desis-desis. Api iblis Nirwana tertangkap basah. Ia segera bertabrakan dengan dinding es dan mengeluarkan tangisan aneh seolah-olah sedang kesakitan. Sial, benda ini sangat berbahaya. Aku harus memenjarakannya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Xiaohei mengutuk sambil dengan cepat mengaktifkan udara yang sangat dingin di dalam Ice Demon Bat untuk mengelilingi Nirvana Demon Flame. Jelas, Nirvana Demon Flame sangat takut dengan udara dingin dari Ice Demon Bat. Namun, api iblis Nirwana segera bersiul saat melihat udara dingin hendak memenjarakannya. Anehnya, wajahnya menjadi ganas. Desis-desis. Orang bisa melihat api berwarna hitam dalam jumlah tak terbatas yang meletus dari api iblis. Api hitam ini berubah menjadi mulut besar yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menggigit udara dingin sedingin es. Desis-desis. Orang bisa melihat asap putih tebal terbentuk di antara keduanya. Selama periode waktu ini, teriakan tajam dan menyedihkan dari api iblis Nirwana berulang kali terdengar. Api iblis Nirwana di udara dingin juga terus menyusut. Tubuhnya yang semula seukuran wajah kini berubah menjadi seukuran telapak tangan. Meskipun api iblis Nirwana terus menyusut, udara dingin es misterius 10 ribu tahun juga menjadi sangat redup karena erosinya. Akhirnya, terdengar suara retakan. Udara dingin sebenarnya ditelan seluruhnya oleh mulut besar yang dibentuk oleh api iblis. Sial, benda ini memang rakus. Bahkan udara dingin es misterius 10 ribu tahun yang paling efektif melawan api ternyata dimakan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Hei langsung menjadi lebih jelek saat dia melihat api iblis Nirwana yang kabur. Mulutnya berulang kali mengumpat. Api iblis Nirwana baru saja melarikan diri ketika mata lubang hitamnya langsung tertuju pada Xiao Hei yang mengutup di jarak yang cukup dekat. Ia juga menyadari bahwa Xiao Hei di depannya adalah pelaku utama yang memenjarakannya. Desis-desis. Api iblis Nirwana bersiul. Segera, Ia bergegas menuju Xiao Hei tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ia membuka mulutnya yang besar dengan tujuan menelan Xiao Hei. Kamu benar-benar berani mengincar tuan naga ini. Menurutku kamu sedang mencari kematian. Huh. Ekspresi Xiao Hei juga menjadi sedikit dingin saat dia melihat api iblis Nirwana menyerbu. Seseorang dapat melihat cakar kecilnya sekali lagi. Cahaya hitam gelap keluar dari cakarnya. Setelah itu, penjara itu berubah menjadi penjara persegi hitam yang tiba-tiba menutupi api iblis Nirwana di dalamnya. Api iblis Nirwana tidak memiliki kecerdasan apapun. Ia benar-benar membuka mulutnya yang besar dengan tujuan menelan penjara hitam pekat ketika melihatnya terbang di atasnya. Namun, ia akhirnya terjebak di dalam penjara hitam pekat. Desis-desis-desis. Api iblis Nirwana di dalam penjara hitam berusaha melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa parahnya, penjara hitam itu sama sekali tidak rusak. Mari kita jebak dulu benda ini untuk sementara. Aku harus bertanya dulu pada Zua Wen sebelum mengambil keputusan. Mata Xiao Hei berkedip sejenak. Segera, tatapannya menjadi sangat serius saat dia melihat sosok yang duduk di depannya. Malam berlalu dengan tenang dengan cara ini. Ketika jejak warna putih muncul di langit, Yuan Power tiba-tiba meluap dari tubuh sosok yang duduk bersila di ruang pelatihan. Segera setelah itu, riak-riak yang liar dan dahsyat bertiup ke segala arah seperti badai. Apakah dia akan membuat terobosan? Xiao Hei, yang melayang di udara, tiba-tiba membuka matanya saat ini. Matanya agak cerah saat dia melihat sosok itu. Cahaya keemasan yang kuat tiba-tiba meledak dari sosok itu. Kemudian, lapisan tipis emas secara bertahap muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah jubah emas nirwana. Itu adalah simbol tahap nirwana. Dengan lapisan film emas ini, kekuatan pertahanan seorang seniman bela diri tahap nirwana bisa hampir dua kali lipat. Sosok ini pun perlahan membuka matanya setelah lapisan emas itu perlahan menghilang. Cahaya keemasan melintas di matanya. Namun, Zua Wen tidak punya niat untuk bangun. Sebaliknya, tangan kanannya tiba-tiba menekan keningnya. Segera, gelombang energi mental yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari istana niwan miliknya. Eh, mungkinkah bocah ini ingin memanfaatkan terobosan ini untuk meningkatkan energi mentalnya? Sebulan yang lalu, energi mental bocah ini juga memasuki tahap perisurgawi. Sekarang, saya khawatir dia akan menerobos ke tahap kondensasi ilahi. Sepertinya ambisinya tidak kecil. Melihat Zua Wen, yang masih belum berniat untuk bangun, mata Xiao Hei sedikit menyipit. Jejak lengkungan aneh menyebar dari sudut mulutnya. Benang-benang energi mental yang kuat bagaikan jaring besar yang menyelimuti seluruh ruangan. Xiao Hei bisa merasakan bahwa energi mental yang besar seperti jaring ini perlahan-lahan menjadi lebih padat. Beberapa perabot di dalam ruangan, seperti meja dan kursi, mulai melayang perlahan di bawah pengaruh energi mental ini. Gemuruh. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari energi mental ini. Selanjutnya, benda-benda yang melayang di udara langsung berubah menjadi debu karena gaya ini. Pada saat yang sama, energi mental di dalam ruangan seperti air pasang yang surut. Setengahnya mundur kembali ke istana Niwan Zua Wen. Apakah kamu berhasil menerobos? Xiao Hei mengukur Zua Wen dan bertanya dengan sedikit fluktuasi. Zua Wen sekali lagi membuka matanya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berdiri. Tulang punggungnya lurus dan riak yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Jelas, energi mentalnya juga berhasil menembus tahap kondensasi ilahi. Xiao Hei, terima kasih banyak. Zua Wen menoleh dan berbicara dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Meskipun pada dasarnya dia menutup mata dan berlatih tadi malam, dia jelas menyadari semua yang terjadi di luar. Dia tahu jika bukan karena bantuan Xiao Hei, kemungkinan besar api iblis Nirvana yang menakutkan akan langsung menelannya. Ini bukan apa-apa. Xiao Hei dengan malas melambaikan tangannya. Segera, dia melambaikan tangannya dan menarik penjara hitam itu ke sisinya sebelum melanjutkan, bagaimana rencanamu menangani hal ini. Anda harus tahu bahwa api iblis Nirvana adalah api yang sangat jahat. Jika Anda tidak memiliki metode khusus, sangat sulit untuk membunuh makhluk ini. Mata Zua Wen dipenuhi ketakutan saat dia melihat api tengkorak hitam yang meringis dan berjuang berulang kali di penjara. Tadi malam, dia merasakan api iblis ini bahkan mampu menelan aura es dingin misterius berusia 10 ribu tahun. Benda ini sepertinya mampu menelan apapun yang dilihatnya. Sangat menakutkan. Setelah merenung sejenak, Zua Wen berbicara dengan ragu-ragu, apakah mungkin untuk menundukkan benda ini. Jika saya mampu menundukkan api iblis Nirvana ini, itu mungkin akan menjadi kartu truf yang sangat kuat. 68. Latihan seorang seniman bela diri disertai dengan banyak kesengsaraan. Menerobos ke tahap Nirvana akan menghasilkan api hati Nirvana. Nyala api ini dapat mempengaruhi pikiran seorang seniman bela diri, menyebabkan seniman bela diri tersebut tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap saat berada di dalam. Di tengah-tengah terobosan. Dari sana, seseorang akan memasuki keadaan gila dan kehilangan rasionalitasnya. Namun, selain api hati Nirvana yang diketahui semua orang, ada kemungkinan tertentu untuk menarik api iblis Nirvana ketika seorang seniman bela diri maju ke tahap Nirvana. Namun, kemungkinannya sangat rendah. Namun, ada semacam seni bela diri. Seniman yang pasti akan menarik api iblis seperti itu. Itu adalah seniman bela diri yang telah melakukan dosa besar. Lagipula, kekuatan api iblis Nirvana ribuan kali lebih kuat dari api hati Nirvana. Oleh karena itu, saat api iblis Nirvana muncul, seorang seniman bela diri akan kesulitan melawannya. Hasil akhirnya adalah kematian. Tatapan Xiaohei agak rumit karena menatap pemuda yang sangat tenang di depannya ketika dia berbicara sampai saat ini. Ia juga tidak dapat memahami bagaimana pemuda berusia 15 tahun di depannya ini sebenarnya ditentukan oleh kesengsaraan untuk melakukan dosa besar. Itu bahkan menarik hal yang merepotkan seperti Nirvana Demon Flame. Dengan kata lain, saya telah ditentukan oleh kesengsaraan alami untuk menjadi orang yang telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, iblis ganas seperti api iblis Nirvana akan turun. Mata Zuawan sedikit berkedip saat dia bertanya. Bisa dibilang begitu, meskipun Master Naga ini tidak tahu mengapa kesengsaraan alami akan membuat penilaian seperti itu terhadap bocah nakal yang masih basah kuyuk, Master Naga ini tahu bahwa jalur latihanmu di masa depan akan menjadi sangat tidak merata. Kesengsaraan alami akan mengincarmu dan kekuatannya akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Xiaohei berbicara dengan cara yang agak rumit. Apakah begitu? Karena kesengsaraan alam ingin menyasar saya, saya akan melakukan sebaliknya dan menundukkan semua kesengsaraan alami yang ingin merenggut nyawa saya. Zuawan tiba-tiba menegakkan punggungnya ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya menatap lurus ke depan saat dia berbicara dengan semangat heroik. Brat, kamu punya keberanian. Api iblis Nirvana ini adalah benda yang sangat jahat. Itu berawal dari pikiran jahat manusia. Semakin kuat pikiran jahatnya, semakin kuat kekuatan api iblisnya. Ini juga mengapa api iblis Nirvana akan muncul ketika para seniman bela diri yang telah melakukan dosa besar maju ke tahap Nirvana. Namun, api iblis Nirvana tidak bisa dihancurkan dan sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, ia tidak mengenal rasa takut dan didorong oleh naluri. Sangat sulit untuk menundukkannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Xiaohei menyilangkan kedua cakar kecilnya di depannya dan menatap pemuda di depannya dengan tatapan menggoda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kuali naga berdaulat di lautku telah lama menekan banyak naga sejati? Menekan api iblis Nirvana kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Mata Zuowen bersinar saat dia berbicara. Kuali naga berdaulat. Secara teori, itu mungkin. Namun, hanya sehelai roh artefak dari kuali naga tertinggi yang tersisa. Terlebih lagi, itu telah menjadi armor sol Anda. Saya tidak yakin apakah kuali naga tertinggi saat ini mampu menekan api iblis Nirvana. Xiaohei merenung sejenak sebelum berbicara. Hei hei. Zuowen terkekeh sambil mengetuk ruang di antara alisnya dengan tangan kanannya dan langsung menarik kuali giok. Setelah itu, dia memerintahkan kuali giok untuk mendekati penjara hitam yang memenjarakan api Nirvana iblis. Saat kuali giok mendekat, api iblis Nirvana, yang awalnya tenang, tiba-tiba menjadi aktif. Api iblis Nirvana berseru dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari kuali giok. Api hitam di tubuhnya juga bergetar berulang kali, seolah-olah sangat ketakutan. Mata Zuowen berbinar. Ia berkata pada Xiaohei, Sovereign Dragon Cauldron memang efektif. Xiaohei, lepaskan api iblis Nirvana. Kita seharusnya bisa menundukkannya. Xiaohei juga melihat keadaan api iblis Nirvana. Dia mengangguk lemah. Dengan lambayan lembut cakar kecilnya, dia melepaskan sangkar yang menahan api iblis Nirvana. Api iblis Nirvana segera mengeluarkan teriakan tajam saat sangkar dibuka dan terbang menjauh dari kuali giok. Namun, bagaimana Zuowen membiarkannya lolos? Oleh karena itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kuali giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Nirvana Demon Flame yang melarikan diri. Jeritan tajam yang menyedihkan tiba-tiba terdengar dari dalam kuali. Segera, Zuowen melihat api hitam jahat dalam jumlah tak terbatas menyebar dari dalam kuali. Ia bahkan membungkus seluruh kuali giok di dalamnya. Aduh! Raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari dalam kuali tepat saat kuali giok akan sepenuhnya terbungkus oleh api hitam. Setelah itu, nyala api hitam yang tak ada habisnya di luar kuali tiba-tiba menghilang seperti air banjir. Seruan api iblis Nirvana juga tiba-tiba terhenti. Astaga! Kuali giok kembali ke keadaan semula dan sekali lagi terbang ke telapak tangan Zuowen. Setelah mengamati kuali giok di tangannya dengan cermat, Zuowen dapat merasakan bahwa kuali giok yang menelan api iblis Nirvana tampaknya telah menjadi berbeda. Hal yang paling menarik perhatian adalah gambar api di kuali menjadi lebih jelas. Cek-cek! Memang layak menjadi kuali naga berdaulat. Ia bahkan mampu menekan api iblis Nirvana. Naga ini mengira kuali ini hanya bisa menekan naga sejati. Xiao Hei menggosok tangannya dan tertawa datar saat dia melihat api iblis Nirvana ditelan. Namun, karena api iblis Nirvana telah ditelan oleh kuali naga berdaulat, bisakah kamu mengandalkan kuali naga berdaulat untuk mengendalikan api iblis Nirvana? Anda harus tahu bahwa Nirvana Demon Flame dapat dengan mudah membakar seniman bela diri tahap Nirvana. Bahkan seniman bela diri tahap ruang hampa yin tidak akan berani melakukan kontak dengan benda jahat seperti itu secara sembarangan. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun api iblis Nirvana telah ditelan oleh kuali giok, saya masih harus menunggu kuali giok tersebut menyempurnakan api iblis Nirvana sepenuhnya untuk mengendalikannya. Menurut perkiraan saya, itu akan membutuhkan setidaknya tiga hari untuk memperbaikinya. Oh, itu tidak terlalu buruk. Namun, apa rencana Anda selanjutnya? Sekarang Anda telah maju ke tahap Nirvana, efek pil peningkat ki dari masa lalu pada latihan Anda menjadi semakin kecil. Pil peningkat ki hanyalah pil obat kelas umum. Itu tidak lagi cocok untuk Anda sekarang. Anda hanya dapat menyempurnakan pil obat tingkat manusia. Xiao Hei tersenyum tipis saat dia berbicara. Pil obat tingkat manusia ya. Namun, saya belum membentuk jiwa api untuk Fiersun Absolute Flame. Saya khawatir meskipun saya menemukan formula pilnya, saya tetap tidak dapat memperbaikinya. Zuawan berbicara agak tak berdaya. Ah, nak, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa gunanya metode ki burukmu itu? Bukankah kamu baru saja menundukkan api iblis nirwana? Nyala api semacam ini jauh lebih kuat daripada nyala api yang dinyalakan oleh Fiersun Absolute Flame milik Anda. Anda akan dapat menyempurnakan pil obat tingkat manusia dengan sempurna dengan menggunakan api iblis nirwana. Xiao Hei menghentakkan kakinya dengan agak marah. Sepertinya dia sangat tidak senang dengan reaksi lambat Zuawan. Api iblis nirwana juga dapat digunakan untuk memurnikan pil obat. Jangan bilang padaku bahwa api itu tidak akan diserang oleh aura jahat di dalam api iblis dan mengubah pil obat yang dimurnikan menjadi racun. Zuawan bertanya dengan agak ragu. Santai, bagaimana Soverein Dragon Cauldron bisa diserang oleh aura jahat dari api iblis nirwana kecil? Anda harus tahu bahwa pemilik Soverein Dragon Cauldron sebelumnya pernah menggunakan sembilan api neraka tenang untuk memurnikan pil obat. Dibandingkan dengan sembilan api neraka tenang, aura jahat dari api iblis nirwana tidak ada artinya jika dibandingkan. Hati Zuawan yang tertahan benar-benar lega ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa sadar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke pameran perdagangan. Pada saat yang sama, aku juga harus mencari lelaki Tua Changmu untuk meminta bagian terakhir dari metode ini. Untuk meredam energi mentalku. Nak, pil pengumpul yuan adalah pil obat yang khusus dipilihkan oleh Raja Naga ini untukmu. Lihatlah sendiri baik-baik. Cahaya hitam keluar dari cakar Xiaohei dan memasuki pikiran Zuawan. Zuawan tidak melawan dan membiarkan cahaya hitam memasuki pikirannya. Setelah itu, dia memejamkan mata dan mulai mencerna informasi yang baru saja muncul di benaknya. Pil pengumpul yuan. Bahan utamanya sebenarnya membutuhkan air liur ular mata hijau. Ini adalah sejenis pengobatan spiritual tingkat 3 yang langka. Saya ingin tahu apakah pameran perdagangan tidak memiliki obat spiritual seperti itu. Ayo pergi ke pameran dagang dan lihat dulu. Zuawan bergumam di mulutnya sambil mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Targetnya adalah pameran dagang. Pameran dagang ini dikenal sebagai area paling ramai di Fin Armor City. Bisa dibilang ramai dengan orang yang datang dan pergi. Sekilas, itu pada dasarnya adalah lautan manusia. Pemandangan yang ramai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasar biasa. Meskipun ini adalah kedua kalinya Zuawan menghadiri pameran perdagangan, dia masih dikejutkan oleh pemandangan yang ramai. Bagaimanapun, dia bergegas menyelamatkan Zuo Sianger dan junior keluarga Zuo lainnya terakhir kali. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli apakah pameran dagang itu ramai atau tidak. Zuawan telah menimbulkan kehebohan di pameran perdagangan terakhir kali. Banyak orang di dalam mengenali Zuawan, jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Zuawan bertindak sangat rendah hati. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah pavilion berbentuk menara yang tampak seperti pilar penyangga langit akhirnya muncul di depan Zuawan. Di depan pavilion ada pintu persegi. Di pintunya ada sebuah pelakat dengan tulisan, Pavilion Wan Bao, di atasnya. Pavilion Wan Bao dapat dikatakan sebagai landmark pameran perdagangan tersebut. Karena berani menyebut dirinya pavilion Wan Bao, meski namanya agak berlebihan, setidaknya barang-barang di dalamnya lebih lengkap dibandingkan tempat lain. Sebagai gedung pameran dagang yang paling ikonik, tingkat kesibukan di sini bisa dibilang sangat menakutkan. Arus orang di sini jauh lebih banyak dibandingkan area pameran perdagangan lainnya. Berjalan ke pavilion Wan Bao, yang muncul di depan Zuawan adalah aula yang sangat luas. Di aula, ada banyak konter, dan konter tersebut dipenuhi dengan berbagai macam barang yang mempesona. Obat-obatan spiritual, yuan nuklei, keterampilan baju besi, senjata. Sejauh mata memandang, banyak harta langka tersaji di depan mata Zuawan. Barang-barang yang ada di konter bukanlah barang sederhana. Zuawan bahkan melihat beberapa obat spiritual tingkat 3 dan keterampilan baju besi tingkat bumi. Ini adalah barang yang langka bahkan di keluarga Zuo. Pavilion Wan Bao memang layak atas reputasinya. Jika barang-barang ini ditempatkan di luar, orang-orang akan mematahkan kepala untuk mendapatkannya, tetapi barang-barang itu dapat dilihat di mana-mana di sini. Sebagai pemilik pavilion Wan Bao, lelaki tua Changmu sangat kaya. Tampaknya rumor bahwa Arcanis mewakili status dan kekayaan bukannya tidak berdasar. Jika seseorang mencuri barang-barang ini, apakah lelaki tua Changmu akan menjadi gila? Zuawan mendecahkan bibirnya dan melihat berbagai barang di konter dengan tatapan membara. Tentu saja, ada banyak turis di pavilion Wan Bao yang memiliki pemikiran yang sama dengan Zuawan, tetapi tidak ada yang berani sombong di sini. Belum lagi prestis semester Changmu di seluruh kota baju besirotan, ada banyak ahli alam kekosongan Yin yang terus-menerus berpatroli di aula ini. Begitu seseorang bergerak, para ahli alam kekosongan Yin ini tidak bisa dianggap enteng. Saat Zuawan sedang berjalan mengitari aula, matanya tiba-tiba terfokus pada konter yang tidak mencolok. Konternya cukup jauh. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan sulit menemukannya. Di konter, ada busa berwarna putih susu yang tergantung di dahan yang layu. Dari waktu ke waktu, bui berwarna putih susu memancarkan kilau warna-warni, yang terlihat cukup indah. Air liur ular bermata hijau. 69. Saat Zuawan sedang menatap air liur ular bermata hijau di sudut konter, seorang pelayan berpakaian hijau datang ke sisi Zuawan sambil tersenyum dan berkata, apakah ada yang dibutuhkan adik kecil ini? Melihat pelayan berpakaian hijau di depannya, Zuawan dapat menebak bahwa orang ini pasti adalah karyawan pavilion Wan Bao dan pasti sangat akrab dengan barang-barang di pavilion Wan Bao. Meski sudah menemukan air liur ular mata hijau, bahan pelengkap lainnya masih belum diketahui. Dia tahu bahwa pelayan di depannya ini adalah orang yang paling cocok untuk mencari bahan-bahan tersebut. Berapa harga jual air liur ular mata hijau ini? Zuawan menunjuk ke air liur ular lima warna di konter dan bertanya. Pelayan berpakaian hijau memandang Zuawan dengan aneh dan berkata dengan heran, adik benar-benar ingin membeli air liur ular bermata hijau ini. Kamu pasti tahu bahwa barang ini tidak murah. Berapa harganya? Melihat ekspresi wajah pelayan itu, Zuawan samar-samar bisa menebak bahwa harga air liur ular bermata hijau ini tidak murah. Meskipun air liur ular bermata hijau adalah obat roh tingkat tiga, karena kelangkaannya, harganya jauh lebih tinggi daripada rata-rata obat roh tingkat tiga. Harganya setidaknya 50 ribu yuan. Meskipun pelayan pria berpakaian hijau merasa aneh bahwa Zuawan ingin membeli air liur ular bermata hijau di usia yang begitu muda, dia percaya bahwa pemuda berusia 15 tahun seperti Zuawan tidak mungkin memiliki yuan sebanyak itu. Namun, dia tetap dengan sabar memperkenalkan air liur ular bermata hijau kepada Zuawan. 50 ribu yuan. Mendengar ini, alis Zuawan berkerut. Meskipun dia telah merampok tas kiankun liu yuan, uang meng dan yang lainnya dan memperoleh yuan yang cukup banyak, jumlahnya hanya 30 ribu yuan. Masih ada jarak hingga 50 ribu yuan. Sambil menghela nafas sedikit, Zuawan mengeluarkan pil merah menyala dari tas kiankunnya dan menyerahkannya kepada pelayan berpakaian hijau, Aku tidak punya banyak yuan, tapi aku bisa menukarnya. Efek pil ini sebanding dengan obat roh tingkat tiga. Anda dapat menemukan seseorang untuk memperkirakan nilainya. Pelayan berpakaian hijau itu memandang dengan rasa ingin tahu ke arah pil di tangan Zuawan. Ketika dia mendengar bahwa efek pil yang biasa-biasa saja itu sebanding dengan pengobatan roh tingkat tiga, jejak keterkejutan dan keseriusan muncul di matanya. Adik, tunggu di sini. Aku akan mencari seseorang untuk memeriksanya. Pelayan berpakaian hijau itu dengan lembut menginstruksikan dan buru-buru memasuki pintu kecil di sudut aula. Tidak lama kemudian, pelayan berpakaian hijau itu keluar lagi dari pintu. Di belakangnya ada seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang manajer. Yang ingin menjual sesuatu adalah adik kecil ini. Pria parubaya itu tersenyum dan datang ke depan Zuawan. Dia dengan penasaran mengukur pemuda yang agak belum dewasa di depannya. Di ruang dalam, dia mendengar bahwa seseorang sebenarnya ingin menjual pil hitam dengan efek yang sebanding dengan obat roh tingkat tiga. Hal ini membuat pria parubaya itu sedikit curiga dan penasaran. Zuawan dengan ringan menganggup dan kemudian menyerahkan pil di tangannya kepada pria parubaya itu. Pil ini secara alami adalah pil tingkat tiga yang dipadatkan Zuawan menggunakan obat roh tingkat tiga. Omong-omong, efeknya bahkan lebih baik daripada obat roh tingkat tiga. Pria parubaya itu tersenyum dan meminum pil itu. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya yang awalnya ceroboh tiba-tiba menjadi lebih terkendali dan digantikan oleh sedikit keseriusan. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan obat yang melonjak dari pil biasa ini. Selain itu, menurut pengalamannya, kekuatan obat dari pil ini bahkan lebih murni daripada obat roh tingkat tiga biasa. Kekuatan obat dari pil ini memang tidak lebih lemah dari obat roh tingkat tiga. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pil hitam kecil dengan kekuatan obat yang tidak lebih lemah dari obat roh tingkat tiga obat roh. Ini bahkan lebih murni dari obat roh tingkat tiga. Wajah pria parubaya itu cukup bersemangat saat dia berkata. Kata-kata pria parubaya itu juga menyebabkan pelayan berpakaian hijau itu sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa pil hitam kecil itu sebenarnya memiliki kekuatan obat yang sebanding dengan pengobatan roh tingkat tiga. Adikku, kami tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bagaimana kalau 50 ribu koin yuan? Pria parubaya itu membelai pil di tangannya dan mengertakkan gigi sambil berkata. Ketika Zuawan mendengar ini, dia juga sedikit mengangguk. Harga pria parubaya itu dinilai wajar. Ia tersenyum dan berkata, harga ini memang wajar. Anda tidak perlu terburu-buru memberi saya uang. Alasan saya menjual pil ini adalah untuk membeli air liur ular mata hijau. Ketika pria parubaya mendengar ini, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi pengertian. Segera, dia mengeluarkan air liur ular lima warna yang ditempelkan pada dahan kering dari konter jarak jauh dan menyerahkannya kepada Zuawan sambil tersenyum. Jadi adik membutuhkan air liur ular mata hijau. Namun, sebaiknya simpan air liur ular mata hijau di tempat yang dingin. Dengan begitu, khasiat obat dari air liur ular mata hijau tidak akan hilang. Juga, adikku, jika kamu punya pil itu lagi, kamu bisa mencariku. Jika saatnya tiba, harga tentu akan memuaskan adik. Melihat senyuman di wajah pria parubaya itu, bagaimana mungkin Zuawan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sengaja menganggup dengan serius dan berkata, saya tidak sengaja mengambil pil ini. Lain kali saya menemukannya, saya pasti akan mencari Anda. Petik 2. Petik 2. Wajah pria parubaya itu bergerak-gerak. Pada akhirnya, dia tertawa kering dan menganggup. Mengikuti hubungan dengan pria parubaya ini, lebih mudah bagi Zuawan untuk menemukan bahan tambahan lainnya untuk pil pengumpul jiwa. Pria parubaya itu sangat antusias mencari bahan obat untuk Zuawan. Dalam waktu singkat, semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pengumpul jiwa telah dikumpulkan. Ini membuat suasana hati Zuawan cukup baik. Aku ingin tahu apakah pavilion seribu harta karunmu menjual darah esensi binatang jiwa. Memainkan tas kiankun yang sedikit menggembung, Zuawan bertanya dengan agak linglung. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, Kami secara alami memiliki darah esensi Solbis. Namun, pada dasarnya itu adalah darah esensi Solbis level 1. Aku ingin tahu untuk apa adik lelaki itu menginginkan darah esensi Solbis. Ketika Zuawan mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Menurutku itu menyenangkan. Jangan bilang bahwa pavilion seribu harta karunmu hanya memiliki darah esensi binatang jiwa level 1. Bukan itu. Hanya saja Grandmaster Changmu hanya mengizinkan kita menjual darah esensi Solbis level 1 kepada orang luar. Darah esensi Solbis level yang lebih tinggi dikumpulkan oleh Grandmaster Changmu dan tidak dijual kepada orang luar. Ketika Zuawan mendengar ini, ada ketertarikan di matanya. Sepertinya datang menemui Pak Tua Changmu kali ini benar. Sekarang tubuh binatang darah kekerasan Zuawan berada pada tahap terobosan. Kebetulan dia membutuhkan darah esensi binatang jiwa. Kali ini, dia hanya bisa meminta beberapa pada Pak Tua Changmu. Saat Zuawan hendak mengeluarkan tanda pinggang yang diberikan Pak Tua Changmu kepadanya dan meminta pria parubaya itu untuk membawanya menemui Pak Tua Changmu, sebuah suara yang agak dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kaulah yang baru saja menjual pil eliksir yang kuat itu. Zuawan terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dengan gaun merah muda tidak jauh di belakangnya menatap Zuawan dengan agak dingin. Penampilan wanita itu sangat cantik. Wajahnya seperti bunga persik, kulitnya seperti krem, dan sosoknya tinggi. Khususnya, kakinya yang bulat dan ramping sangat menarik perhatian. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zuawan melihat wanita ini, dia tidak bisa tidak melihat kakinya yang panjang. Meskipun sosok wanita itu tidak sepanas Hansue, kakinya yang panjang dan ijelas lebih baik daripada Hansue. Begitu wanita itu berbicara, dia langsung menarik perhatian semua orang di aula. Banyak orang menatap sosok langsing dan anggun itu dengan tatapan membara. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah wajah wanita itu agak dingin. Terlebih lagi, ada aura kekayaan dalam setiap gerakannya. Jelas sekali, dia kaya atau bangsawan. Di belakang wanita itu ada seorang pria parubaya dengan wajah dingin. Meskipun pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, Zuawan bisa merasakan fluktuasi kuat yang tersembunyi darinya. Fluktuasi ini bahkan lebih kuat daripada yang terjadi pada lelaki tua berpakaian rami di luar hutan pemusnahan hari itu. Jelas sekali, kekuatan pria ini seharusnya berada di puncak alam kekosongan yin. Apa yang salah, sedikit mengangkat alisnya, Zuawan juga terkejut dengan kecantikan wanita itu. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya dan berkata dengan enteng. Jelas sekali, ketika Zuawan dan pria parubaya itu bertukar ramuan, wanita itu pasti melihatnya. Oleh karena itu, dia datang untuk menanyakan tentang ramuan itu. Ramuanmu sangat murni. Efeknya bahkan lebih baik daripada obat spiritual. Jika kamu punya lebih banyak, kamu bisa menjualnya kepadaku dalam jumlah besar. Aku bisa memberimu harga yang memuaskan. Melihat pemuda acu tak acu di depannya, wanita itu sedikit mengernyit. Dia sangat menyadari pesonannya sendiri. Ia tak menyangka pemuda yang baru berusia 15 tahun ini tidak menunjukkan ketertarikan sedikitpun padanya. UAR, jika Anda menginginkan pengobatan spiritual, Anda bisa memberi tahu saya. Obat mujarab yang disebut tidak dapat diandalkan. Saat wanita itu mengerutkan kening, tiba-tiba terdengar tawa. Kemudian, Zuawan melihat seorang pemuda tampan berjubah brokat berjalan cepat ke arah mereka. Setelah pemuda itu melihat wanita itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah tampannya. Di belakangnya juga ada seorang pria yang berpenampilan seperti bodyguard. Melihat pria muda yang berjalan cepat ke arah mereka, wajah wanita itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Kemudian, dia berkata dengan dingin, saya dapat merasakan bahwa ramuan itu bahkan lebih murni daripada pengobatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Sedangkan untuk pengobatan spiritual, saya tidak kekurangannya. Oh, lebih murni dari pengobatan spiritual. Pemuda itu tertegun. Kemudian, dia mulai memandangi pemuda di depannya yang selama ini dia abaikan. Pengobatan spiritual sekarang diakui sebagai obat yang paling cocok untuk dibudidayakan oleh para kultifator. Dia tidak menyangka akan ada obat mujarab lain yang bahkan lebih murni dari pengobatan spiritual. Oleh karena itu, pemuda itu menyipitkan matanya dan memandang Zwa Wen. Saya gusang dari Istana Tuan Kota. Wanita itu adalah putri Istana Tuan Kota, Gu Yue. Karena Yue menginginkan ramuan itu di tanganmu, adikku, kamu bisa memberikannya padanya. Lagi pula, itu adalah obat mujarab. Lebih baik punya lebih banyak teman. Terlebih lagi, menyinggung Istana Tuan Kota tidak sebanding dengan kerugiannya. Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada Zwa Wen dengan sikap acuh-ta'acuh. Namun, ada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada bicaranya. Mendengar kata-kata ini, Zwa Wen tiba-tiba mengerti. Pantas saja kedua orang ini begitu sombong. Mereka berasal dari Istana Tuan Kota. Kita harus tahu bahwa Istana Tuan Kota adalah eksistensi yang sangat besar di kota Zirah Rotan. Pemuda itu tidak menyembunyikan suaranya. Semua orang di aula mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar kata, Rumah Tuan Kota, semua orang menjadi gempar. Jelas sekali bahwa Istana Tuan Kota sangat bergensi. Pemuda itu jelas menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Arogansi di tubuhnya menjadi semakin kuat. Menurutnya, setelah kata, Rumah Tuan Kota, disebutkan, Pemuda di depannya pasti akan dengan patuh menyerahkan ramuan itu. Maaf, saya tidak sengaja mengambil ramuan itu. Bahkan jika Anda memintanya, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Zua Wen tidak tertarik dengan kata-kata ancaman pria itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Berhenti. 70. Saat dia merasakan angin kencang di belakangnya, kemarahan melonjak di hati Zua Wen. Sambil mendengus dingin, Yuan Power yang kuat langsung menyembur ke dalam kepalan tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah tinju bergemuruh, langsung menghantam telapak tangan gusang. Bang. Saat angin kencang membesar, bahu Zua Wen tersentak, segera membubarkan kekuatannya, sementara pemuda itu mundur selangkah. Gusang, yang mundur selangkah, menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Gelombang besar muncul di dalam hatinya. Meskipun kekuatannya tidak dianggap sebagai puncak di antara generasi muda di rumah gubernur kota, namun tetap dianggap cukup baik. Namun, ia tak menyangka serangan sebelumnya justru tak mampu menghabisi pemuda berusia 15 tahun itu. Pemuda ini tidak sederhana. Gusang sebenarnya menderita kerugian di tangannya. Berdiri di satu sisi, mata indah Gu Yue agak tercengang saat dia menatap sosok yang berdiri tegak seperti batu besar. Percakapan antara keduanya juga menarik perhatian orang lain di aula. Sesaat kemudian, cukup banyak orang berkumpul, menyaksikan keributan itu dengan penuh minat. Gusang bisa merasakan banyak tatapan diarahkan padanya. Ketika dia ingat bahwa dia sebenarnya menderita kerugian di tangan seorang pemuda yang lebih muda darinya, Gusang yang angkuh dan sombong merasa hal itu agak tak tertahankan. Nak, kamu memang punya kemampuan. Namun, jika kamu mengira itu adalah kekuatan penuhku, kamu salah besar. Nanti, aku akan membuatmu menyesali provokasimu. Tatapan Gusang agak jahat saat dia menatap Zua Wen. Dengan suara gemuruh rendah, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Pada saat berikutnya, lapisan selaput emas samar perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Panggung Nirwana, saya tidak pernah membayangkan bahwa anak ini akan mencapai tahap Nirwana pada usia 20 tahun. Saya ingin tahu murid keluarga manakah dia. Namanya Gusang dan dia adalah murid dari Istana Tuan Kota. Kekuatannya dianggap berada di eselon atas Istana Tuan Kota. Selain beberapa orang aneh teratas di Istana Tuan Kota, Gusang adalah yang terkuat. Jadi dia berasal dari Istana Tuan Kota. Pantas saja dia mampu mencapai tahap Nirwana di usia yang begitu muda. Namun, pemuda itu akan menderita. Pemuda itu baru berusia sekitar 15 tahun. Kekuatannya jelas bukan Gu pertandingan sang. Gu Yue sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Gusang akan benar-benar meledak dengan kekuatan tahap Nirwana karena masalah sekecil itu. Saat dia hendak melangkah maju untuk menghentikan Gusang, aura yang tidak lebih lemah dari Gusang muncul di dalam aula. Mata cantik Gu Yue berputar. Saat dia melihat sumber auranya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah cantiknya. Ini karena sosok itu tidak lain adalah pemuda yang agak keras kepala tadi. Orang bisa melihat lapisan tipis kemasan muncul di tubuh Zhuowen. Mungkin karena api iblis Nirwana, namun lapisan tipis emas di tubuh Zhuowen sebenarnya memiliki jejaki hitam yang memancar darinya. Tampaknya agak aneh. Nirwana emas bagaimana ini mungkin? Anak muda ini baru berusia sekitar 15 tahun dan dia benar-benar telah mencapai tahap Nirwana. Siapa anak ini? Seorang praktisi tahap Nirwana yang masih muda. Saya khawatir bahkan orang nomor satu di tiga klan besar, Wang Meng, lebih rendah darinya. Yue, Yue. Kerumunan di sekitarnya segera menjadi gempar ketika mereka melihat selaput emas di permukaan tubuh Zhuowen. Tatapan mereka agak terkejut saat mereka berkumpul di Zhuowen. Dia sebenarnya juga berada di tahap Nirwana. Namun, dia hanya berada di tahap awal tahap Nirwana. Jarak antara dia dan saya di puncak tahap Nirwana tidaklah kecil. Saya akan memberitahu Anda jarak antara dia dan saya. Kita berdua sebentar lagi. Meskipun kekuatan tahap Nirwana yang diungkapkan Zhuowen menyebabkan Gusang sedikit terkejut, matanya tajam. Dia dapat mengetahui bahwa Zhuowen baru berada pada tahap awal tahap Nirwana. Orang yang berisik sekali. Wajah Zhuowen sedikit kesal. Rasa superioritas Gusang menyebabkan Zhuowen mengejek. Terkadang, kekuatan seseorang tidak dapat diukur dengan kultifasinya di permukaan. Yuan power Zhuowen tiba-tiba menggumpal di tinjunya. Setelah itu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan ke depan. Garis darah di lengannya diam-diam pecah. Pukulan ini berisi kekuatan delapan naga dari Chaotic Dragon Row Arvis. Nak, kamu punya nyali. Biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus. Ekspresi Gusang agak suram. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus saat sebuah pukulan dilempar ke depan. Yang paling. Hembusan angin bertiup saat suara kaca yang jernih terdengar. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa wajah Gusang, yang awalnya dipenuhi dengan kesombongan, tiba-tiba berubah menjadi agak pucat. Setelah itu, pekikan sedih keluar dari mulut Gusang. Pada saat ini, Gusang sedang berguling-guling di tanah sambil memegang tangan kanannya tanpa ampun. Penampilannya sangat menyedihkan. Melihat Gusang yang berguling-guling di tanah, sedikit rasa dingin muncul di hati semua orang. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka ini akan melumpuhkan tangan Gusang hanya dengan satu gerakan. Ketika pandangan semua orang tertuju pada tubuh pemuda itu, mereka menemukan bahwa wajah pemuda itu dipenuhi dengan ketenangan. Tidak ada sedikitpun kelainan sama sekali. Ekspresi wajah mereka menjadi lebih menarik. Pemuda itu sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan untuk melumpuhkan tangan Gusang, yang budidayanya berada di puncak tahap nirvana. Dari mana datangnya pemuda ini? Meskipun Gusang tidak dianggap sebagai murid terbaik di istana Tuan Kota, kekuatannya tidak buruk. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari orang ini. Jejak keterkejutan muncul di wajah menawan Gu Yue. Dia terkejut bukan karena kekuatan Zhuawan, tetapi karena Zhuawan memiliki kekuatan yang begitu muda di usia yang begitu muda. Bakat semacam ini sebanding dengan orang abnormal di istana Tuan Kota. Ekspresi Zhuawan sangat tenang. Saat berada di tahap transformasi jiwa, ia mampu mengalahkan Liu Yuan yang berada di tahap kekosongan Yin. Sekarang dia berada di tahap nirvana, budidaya Gusang di puncak tahap nirvana bukanlah sebuah tantangan baginya. Lancang, dari mana asal bocah ini? Anda sebenarnya berani memukul Tuan Muda Gusang. Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Pria parubaya yang mengikuti di belakang Gusang berjongkok untuk memeriksa luka Gusang. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram karena tulang di tangan kanan Gusang sebenarnya telah hancur total. Kini, benda itu dipalu ke samping tubuhnya seperti ingus. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu akan berpikir bahwa istana Tuan Kota mudah untuk ditindas. Pria parubaya itu dengan dingin mendengus. Tanpa diduga, dia mengambil langkah maju dan energi asal yang kuat berguling dan berputar di sekitar tubuhnya seperti badai. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Zhuawan seperti macan tutul yang kuat. Berdebar. Melihat pria parubaya itu benar-benar bergerak, hati Zhuawan tenggelam. Dia buru-buru mengerahkan semua energi asal di tubuhnya untuk memblokir serangan ini. Bang! Saat Zhuawan hendak mempertaruhkan nyawanya, gelombang energi mental, seperti lautan luas, tiba-tiba keluar dari aula dan bergegas menuju pria parubaya itu. Di bawah pengaruh energi mental ini, pria parubaya itu tiba-tiba mengerang teredam dan terbang mundur. Siapa yang mengizinkanmu bertarung di pavilion sejuta harta karun orang tua ini? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Situasi yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda berjalan perlahan dengan ekspresi tidak senang. Guru Besar Changmu Saat mereka melihat orang tua itu berjalan mendekat, rasa hormat muncul di wajah semua orang. Bahkan Gu Yue yang dingin dan menyendiri menundukkan kepalanya, ekspresi hormat di wajahnya. Grandmaster Changmu, kami bersikap kasar. Mohon maafkan kami. Grandmaster Changmu dengan santai melambaikan tangannya dan mengabaikan Gu Yue yang penuh hormat. Sebaliknya, tatapannya agak linglung saat dia menatap Zhuawan yang tenang. Nak, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang kamu akan mencariku setengah tahun lagi? Kata-kata Grandmaster Changmu segera menyebabkan pandangan semua orang tertuju pada sosok yang baru saja menimbulkan keributan. Dilihat dari nada suara Grandmaster Changmu, sepertinya dia mengenal pemuda ini. Mata indah Gu Yue juga bergerak dan sepasang matanya yang menawan menyatu pada sosok itu sekali lagi. Dari kenyataan bahwa Grandmaster Changmu mengabaikannya dan langsung mendatangi pemuda misterius tersebut, terlihat jelas bahwa hubungan pemuda ini dengan Grandmaster Changmu tidaklah dangkal. Namun, kata-kata pemuda berikutnya membuat semua orang ternganga. Pak Tua Changmu, kamu akhirnya mau keluar. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu bersembunyi di belakang dan menonton ini selama ini. Pak Tua Changmu. Semua orang agak heran ketika mereka melihat pemuda itu. Bahkan ada yang merasa sedikit pusing. Posisi Grandmaster Changmu di ratan Armor City tidak kalah dengan tuan kota Gu Yue Tian. Biasanya ketika orang melihatnya, mereka akan tersanjung dan memanggilnya Grandmaster Changmu, namun pemuda misterius ini justru memanggilnya Pak Tua Changmu. Terlebih lagi, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang semakin tercengang karena wajah Grandmaster Changmu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Sebaliknya, dia tersenyum sambil memarahi, tidak bisakah kamu memberikan wajah pada orang tua ini. Namun, jangan bilang padaku bahwa kamu datang menemuiku kali ini karena kamu telah berhasil membangunkan lubangmu. Namun, kebangkitan adalah hal yang penting. Hanya langkah pertama. Reaksi Grandmaster Changmu yang agak menyayanginya menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Saat ini, bahkan jika orang-orang yang melihatnya buta, mereka masih tahu bahwa pemuda di depan mereka ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Grandmaster Changmu. Karena reaksi Grandmaster Changmu, sepasang mata indah Gu Yue sekali lagi terfokus pada pemuda. Kali ini, kesombongan dalam hatinya perlahan memudar. Dia tahu bahwa seseorang yang bisa membuat Grandmaster Changmu memperlakukannya dengan begitu serius tidaklah mudah. Zua Wen sedikit menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, Tadi malam, saya mencapai alam fokus roh, jadi saya datang untuk menanyakan metode kultivasi selanjutnya. Grandmaster Changmu dengan ringan menepuk bahu Zua Wen dan berkata, Zua Wen, tingkat awal kekuatan mental sudah agak sulit. Kamu harus tahu bahwa lelaki tua ini membutuhkan waktu setengah tahun untuk memasuki kondisi roh. Selama kamu melakukannya perlahan, kamu bisa. Apa? Apa yang baru saja Anda katakan? Grandmaster Changmu berpikir bahwa Zua Wen datang menemuinya karena kekuatan mental terlalu sulit untuk dikembangkan, jadi dia ingin menasihatinya dengan benar. Namun, ketika mendengar isi kata-kata Zua Wen, tangan di bahu Zua Wen tiba-tiba menegang. Zua Wen agak tidak berdaya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya berkata bahwa saya cukup beruntung bisa menerobos ke alam fokus roh tadi malam. Saat dia berbicara, Zua Wen menggerakkan pikirannya. Tiba-tiba, kekuatan mental yang kuat muncul dari istana niwan miliknya. Kemudian, kekuatan mental ini terkondensasi menjadi sebuah jarum di bawah pikiran Zua Wen. Kemudian, dengan suara mendesing, sebuah lubang kecil yang dalam muncul di tanah. Kekuatan mental terkondensasi menjadi sebuah jarum, dia benar-benar mencapai alam fokus roh. Terima kasih. 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 Terima kasih.